Intro Thank you so much for sacrificing your time and energy to be here untuk mengeluarkan waktu dan energi Anda untuk bisa dari sini malam ini I am on a three continent speaking tour saya ada di tiga benua, saya berbicara but I've been waiting a long time to come to you tapi saya udah nunggu lama sekali untuk datang kepada Anda I prayed years ago God would open up this door saya berdoa untuk bertahun-tahun, Tuhan bukakan pintu untuk kota Bandung so I am here ready to invest saya siap untuk menginvestasikan sesuatu I don't think I know everything saya rasa saya gak tahu semua hal but the best I've learned in our time, I plan to share with you tapi apa yang saya tahu dari waktu saya hidup ini saya akan bagikan kepada Anda I've been in full-time ministry now almost four decades saya udah 40 tahun, hampir 40 tahun ada di full-time ini si pelayanan penuh waktu I know, I'm about 200 years old umur saya mungkin 200 tahun sekarang and my work has been cross-cultural tapi itu begitu banyak kultur dan budaya yang saya sudah lalui and I've lived in different parts of the world and what a great education for me this has been and it merupakan pembelajaran yang baik buat saya because I can see regardless of continent or culture what God is doing in his people and I also get to see that in spite of our differences our humanity is the same so the principles that help me they will help you prinsip-prinsip yang telah membantu saya juga akan membantu Anda now we have many kinds of needs represented in any meeting ya kita punya begitu banyak kebutuhan yang terpresentasikan di dalam pertemuan seperti ini and while I might not be able to address every issue saya mungkin gak bisa mempaparkan semua hal, semua masalah I hope the menu I've prepared will serve you tapi saya berharap bahwa masakan menu saya ini bisa melayani Anda semuanya malam ini I also have already warned Pastor Sam saya juga sudah memperingati Pastor Sam I'm very caffeinated and I'm going to talk a long time saya akan ngomong panjang sekali I came 12,000 miles saya 12,000 mil nih terbang buat Anda I have one night saya cuma punya satu malam di Bandung so if you don't mind ya kalau Anda gak keberatan I don't mind saya gak keberatan I'm ready to talk saya mau ngomong terus but I'm so delighted to be here and I thank you Pastor for making this possible and especially for those of you who've traveled a long way to be here I hope you will find it worthy of your time certainly it's worthy of my time now of course with me is my wife Karen there you go you know we've been married 36 years now that'll teach you some lessons and I'm so grateful that my best friend and helpmate shares my ministry with me let me introduce you to the rest of my family if you would tech team we have a slide of my family there they are my wife Karen she's one of seven children I married a village of 52 in-laws also I'm a dad and I'm a granddad I love having two awesome grandchildren and you know the reason I put this image up here it is not you know just to show my family to you bukan hanya ingin memperlihatkan keluarga saya but when you consider my history that I would ever have this privilege is a miracle bahwa saya bisa punya kebagian seperti ini merupakan sebuah mujizat I came from a history of childhood sex abuse saya pernah dilecehkan secara seksual waktu saya masih kecil an adult man defiled me pria dewasa mencabuli saya and taught me things God never wanted me to know and kemudian ngajarin kepada saya hal-hal yang Tuhan gak inginkan terjadi dalam hidup saya after that my mother is killed in an accident and kemudian ibu saya tewas dalam sebuah kecelakaan mobil and then I'm separated from my father and kemudian saya harus terpisah dengan ayah saya I look at my grandson and kemudian saya lihat cucu saya he just turned seven and can I tell you how grateful to God I am that he has never had to know that I cannot change my history but God has helped me make new history I may not have had a choice about becoming a victim but we all have a choice about staying victims I grew up in a very conservative culture and being raised now by females and kemudian saya tumbuh besar dikelilingi oleh perempuan I began to pick up their affect and people began to judge me criticize me label me reject me I don't know why they thought this would help me maybe they felt I did not deserve any respect where were the men who could have come alongside me instead of shaming me they could have mentored me and helped me learn instead I learned the only relationship I knew with men they rejected me or they abused me so by the time I was a young adult dan waktu itu saya adalah dewasa muda I was very confused saya orang yang bingung and I was very sexual dan kemudian saya ini gairah seksual saya mulai tumbuh I rejected my Christian upbringing dan kemudian saya menolak tata cara kekristianan dimana saya bertumbuh tadinya and looked for happiness and love the best way I knew dan kemudian saya mulai mencari cinta dengan cara terbaik yang saya tahu Christians didn't know what to do with me orang Kristen waktu itu gak tahu harus gimana dengan saya and I did believe in God dan saya percaya sama Tuhan and I believed in Jesus the Messiah saya juga percaya Yesus the Messiah but I also believe God did not love me because of the attitudes of other Christians tapi saya juga percaya bahwa Tuhan gak mengasihi saya karena tinggal aku orang Kristen sekiling saya this was a mess and get right into the middle of the mess God showed up and kemudian di tengah segala kekacauan itu Tuhan muncul dalam hidup saya I wasn't looking for him he came after me dia yang mengejar saya it is true you can seek him and find him betul Anda bisa mencari dia dan menemukan dia but it's also awesome that he goes looking for lost sheep tapi juga luar biasa kalau dia mencari domba yang hilang see I believed in God saya percaya sama Tuhan but I did not believe he was good tapi saya dulu gak percaya bahwa dia baik lihat buktinya saya menderita bagaimana Tuhan bisa salahin saya dengan sejarah yang demikian tapi suatu hari Tuhan membuka mata saya kepada suatu realitas baru dia bukan hanya sekedar ide atau konsep yang saya kenal dia menjadi satu hadirat yang sangat nyata dan dalam perjumpaan itu saya mengalami perbedaan dengan apa yang saya pikir saya tahu tentang Tuhan dengan apa perjumpaan saya dengan Tuhan kemudian dan di dalam perjumpaan itu dia gak ngomong pada saya berhenti hidup seperti itu dia berkata my son stop resisting me berhentilah menolak aku he said my son you see I had been living almost two years in preparation for sex reassignment dan saya udah dua tahun hidup saya bersiap-siap untuk pindah jenis lamin I was so fractured in my identity saya begitu terpecah dalam identitas saya and felt so inadequate as a male dan merasa sangat tidak layak sebagai laki-laki I concluded I had only one other path left available to me dan saya pikir saya hanya punya satu jalur yang saya bisa tempuh and when God said my son dan ketika Tuhan katakan anakku laki-laki this says I want you dan dia katakan aku menginginkan engkau my I'll own you I'm not ashamed of you I understand you I still value you years you have listened to the other opinions of other people but listen to my opinion now there are many opinions we can surround ourselves with and there are many opinions that hurt us dan begitu banyak pendapat itu sebetulnya melukai kita one opinion above them all tapi ada satu pendapat di atas segala pendapat dan hari ini kalau foto keluarga saya ada karena saya dengerin pendapatnya Tuhan dibanding pendapat orang lain dalam kehidupan karena kalau saya denger orang sekeliling kalau saya denger kepada orang yang tadinya mengganggu saya kalau saya dengerin budaya yang sedang populer saya tidak akan ada di ruangan ini dan orang-orang ini tidak akan ada dalam hidup saya jadi apapun yang kau pikirkan tentang saya apapun pendapat yang kau dengarkan hanya ada satu pendapat yang penting dan kejarlah pendapat itu dan dia bilang begini anakku laki-laki in other words dalam kata yang lain saya tidak pernah menetapkan bahwa jenis kelaminmu itu menjadi musuhmu dan sekarang aku akan membuat engkau menjadi sepadan segaris dengan aku saya tidak menetapkan kamu untuk gagal saya menetapkan kamu untuk berhasil di dalam rencanaku and other people may have robbed you or misdirected you orang mungkin pernah merampok engkau atau membuat engkau mempunyai jalan yang salah the words of others may have caused you to draw wrong conclusions kata-kata dari orang mungkin membuat engkau membuat kesimpulan yang salah but now I will realign you tapi sekarang aku ingin menyajarkan engkau because I intended your gender to be a blessing not a burden karena aku ingin membuat jenis kelaminmu menjadi berkat buat orang lain bukannya menjadi beban saya takut saya tidak tahu bahwa saya punya satu kemampuan untuk membuat semua orang yang salah menjadi puas saya sudah coba saya dalam tim berenang saya dalam tim sepekuat dan kemudian saya tim lari saya hiking ke gunung saya punya dua motor I was in the US military saya dalam militer and none of that resolved my crisis tapi semua itu gak menentukan hasil yang baik untuk krisis saya tapi Tuhan memberitahu I'm not asking you to be a man like American culture thinks saya gak paksa kau menjadi seorang laki-laki seperti laki-laki Amerika supaya secara budaya I will give you redeemed manhood if you will walk with me aku akan memberikan engkau manusia yang telah ditebus dan kau akan berjalan bersama dengan aku I began to walk with God and out of that journey he began to bring cleansing to defilement dan kemudian dia mulai mengadakan satu pembersihan dari segala kekotoran itu dan dia memberikan kesembuhan kepada hati saya yang marah and he dressed himself up in the skin of his people dan kemudian dia itu memberikan sebuah satu kulit yang baru and they began to love me God never took away my craving for love Tuhan gak pernah mengambil rasa haus saya akan cinta kasih but he began to satisfy it rightly tapi dia kemudian mulai memberikan kepuasan dengan cara yang benar and I began to grow dan kemudian saya mulai bertumbuh and as you grow possibilities develop dan kemudian ketika engkau bertumbuh kemungkinan mulai berkembang I do not hold forth my life to you as the template that God may work out in someone else's life jadi saya gak akan membuat kehidupan Anda sebagai sebuah template contoh di mana semua orang harus seperti itu dan kemudian waktu itu tujuan hidup saya bukannya untuk sebagai suami atau sebagai ayah that's just a byproduct itu hanya hasil akhir the goal is God tujuannya adalah Tuhan He is the one who completes me whether I'm single or married dia adalah sesuatu yang melengkapi saya saya single ataupun saya menikah dia yang melengkapi saya and regardless of your orientation apapun itu tujuan daripada apa yang kau pikirkan whether you like apples or oranges apakah engkau suka apel atau engkau suka jeruk are you going to walk with God anyway apakah engkau akan berjalan dengan Tuhan atau tidak because that is the goal itu merupakan tujuan sexuality well God does not bow to it it bows to God seksualitas itu Tuhan gak menunduk kepada sensualitas tapi seksualitas harus menundukkan dirinya kepada Tuhan and as I began to walk with God and ketika saya mulai berjalan bersama dengan Tuhan he began to address the challenges in my soul and I began to grow dan kemudian dia mulai menunjukkan segala kebutuhan yang ada dalam jiwa saya dan kemudian saya mulai bertumbuh can I just say to the ladies in the house though can I just say to the women in the house I am so thankful for the praying women in my life saya bergucap syukur untuk begitu banyak wanita yang berdoa dalam hidup saya I had two amazing grandmothers saya punya dua nenek yang luar biasa and one of them prayed, prayed, prayed for me dan salah satu dari mereka itu berdoa, berdoa, berdoa buat saya I cannot give you a formula saya gak bisa kasih Anda rumus but I can give you some principles and I learned only after my one grandmother died then she encouraged other people to pray for me and when you have a praying grandmother you better watch out and she prayed like this Lord spare sigh from death and further deception that he will live to tell your deeds biasa itu dibebaskan dari segala macam kematian dan segala penipuan dan biar saya hidup sesuai dengan kendakmu do I live? do I tell? did she get her prayer answered? apakah saya bisa kasih tahu bahwa doanya dia dijawab? it took some time butuh waktu but she prayed believing the character of God is bigger than my broken humanity jadi percaya bahwa karakternya Tuhan lebih besar daripada kemanusiaan saya yang telah rusak she also prayed send a witness into his life he can hear from bahwa dia bisa dia bisa melihat dan mendengar kesaksian yang baik I'm just the grandmother dia merupakan seorang I'm not a theologian I'm not a theologian I'm not a therapist so bring into his path the kind of people he can hear jadi pertemukan dengan saya orang-orang yang dimana dia bisa mendengar dan kemudian teman sekamar saya itu terima Tuhan dan mereka adalah orang-orang pertama yang bersaksi buat saya did I get a witness? apakah saya punya saksi? did God answer her prayer? apakah Tuhan menjawab doa dia? does God hear you? apakah Tuhan mendengar doa anak? can you pray for your loved one? ketika Anda berdoa untuk orang yang Anda kasih? don't give up jangan pernah menyerah I'm glad she did not nenek saya gak menyerah dan yang ketiga send him an encounter God biar dia mengalami perjumpaan dengan engkau Tuhan Saul is on the wrong road waktu itu Saul lu sebenarnya dalam jalan yang salah tapi dia pikir dia benar saya gak bisa beragumentasi dengan dia tapi engkau bisa memberikan kepada dia pahyuan apakah Anda bisa katakan saya berdapat pahyuan? apakah Tuhan dengar doa dia? apakah Tuhan dengar doa dia? doa pahyuan itu dulu mengubahkan hidup saya itu gak memusnahkan kemanusiaan saya gak merubah sejarah saya tapi membawa saya kepada jalur yang baru jadi jangan menyerah dan nenek saya yang satu lagi dia dulu ngomong gini pada saya waktu itu waktu saya sering kali mengalami penganiayaan I wondered if dying might be better saya pikir kalau dia mati lebih baik I don't think I really wanted to die but I did feel very trapped and powerless waktu itu saya merasa tanpa daya sehingga saya pikir mati lebih baik but God put skin on through my grandmother and she spoke words of life one day you'll turn the corner one day you'll come through this tunnel one day it won't be like this one day you will come into the light into God's purposes these other people's words they're wrong kata-kata orang lain mereka salah I believe you will make it I percaya yang kau akan berhasil and I believed her and what she said came true so whatever the situation don't give up speaking words of life jangan pernah berhenti mengucapkan kata-kata penuh dengan kehidupan nubuati orang-orang yang sedang terhilang itu bekerja buat saya saya berharap itu bisa memberikan semangat dalam hidupmu ini baru permulaan saja saya mulai mau ngomong sebelum saya ngomong Anda bisa lihat slide berikutnya saya mau Anda tahu that we have other resources ini semua adalah bahan-bahan we have a variety of teachings and I'm sorry in English only but we can keep Pastor Sam busy but these are teachings that you can download right off the web right now so come to syrogers.com syrogers.com and there you'll find these items 24-7 we have a man's conference of four hours teachings like why we struggle with sexuality and how I can keep my soul fit in a world that puts me at risk all kinds of teachings you can discover I mean I need I know none of you need this but you can listen for your friend and I'm also on Instagram at syrogers1 I like to provide a little bit of teaching a little bit of blog so a little more encouragement long after our time is done blog, pengajaran dan sebagian Anda bisa dapatkan setelah sesi ini berakhir introduction is over shall we pray and then we'll really get into some teaching and then we'll really get into some teaching and then we'll really get into some teaching here we go Lord thank you for the chance to be here to serve this precious family of faith bless our time use it Lord to give us more than information give us revelation we believe you would delight to do it in Jesus name amin all right now I get asked this question all the time why do I struggle with my sexuality kenapa saya kok kayaknya bergumul dengan seksualitas saya I love God I want to do His will 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 and you know I have the word of God to guide me and you know I have the word of God to guide me and the people of God to support me and the people of God to support me but I'm still struggling tapi kok saya masih bergumul what's wrong with me ada yang salah apa dengan saya and if it's not you kalau itu bukan Anda what's wrong with my husband ada apa dengan suami saya what's wrong with my kid ada apa dengan anak-anak saya why do we struggle kenapa kita bergumul even though we belong to God meskipun kita sudah menjadi milik Tuhan have you ever wondered why Anda pernah mikirin gak kenapa I mean not you struggle but why does your friend struggle mungkin bukan Anda tapi teman Anda lagi bergumul listen I hope you will be empowered saya mengharap Anda bisa diperkuat jadi kita mesti melihat kenapa ingat kalau ada masalah there's a solution pasti ada jalan keluar and I want you to be very clear tonight this is a shame free zone sangat-sangat mengerti bahwa ini adalah I'm not here to criticize ini saya bukan di sini untuk mengkritik Anda no shame gak ada malu di sini if God shows you something in your life kalau Tuhan menunjukkan segala sesuatu dalam hidupmu there's only one motive hanya ada satu motivasinya He loves you and wants to empower you He loves you and wants to see you freer He loves you and wants to bring dignity and restoration but in counseling here's the truth you have to see the problem and identify it before you can resolve it is that making sense? here we go if you would please put up the slide and we'll just walk through we're going to walk through this material together don't be intimidated and I don't mind if you take photos of the slide you know Pastor Sam they never take my picture they just want the rock star of my notes mereka gak mau ambil foto saya mereka cuma mau ambil catatan saya I don't mind if you take photos just don't post it saya Anda boleh foto tapi jangan ngepost itu ya but I hope that it will be a nice memory of our time tonight tapi saya ingin ini menjadi satu kenangan yang indah karena waktu kita malam ini also I think it will help give you a little summary of not only your human vulnerability but God's great character jadi ini bukan hanya memperlihatkan bahwa kita adalah manusia yang lemah tapi kita juga memperlihatkan bahwa karakter Tuhan kuat dalam hidup kita jadi mari mulai dari mula-mulanya saya dapat pertanyaan seperti ini sepanjang waktu dan ini banyak pertanyaan yang menanyakan pada saya wanita wanita itu membawa beban yang berat orang-orang sekeliling dia yang dia cintai yang dia kasihi dan mereka bertanya pada saya Pastor Sai, suami saya suami saya itu betul-betul bergumul dengan pornografi dia bukannya bergumul pornografi itu mengkontrol dia menguasai dia dia tahu itu gak benar tapi dia kayaknya gak berdaya kalau urusan pornografi kenapa dia bergumul ya? dia kan orang Kristen atau anak saya yang bergumul anak saya yang perempuan pernah dilecehkan dan dia kemudian takut untuk mencintai dia takut untuk mempercayai orang lain dan kemudian dia pikir bahwa kewanitaannya justru sekarang menjadi ancaman bukan menjadi berkat kenapa dia bergumul? kita membesarkan dia dengan cara-cara Tuhan ini kok kayaknya gak menyelamatkan dia ya? jadi kita pengen lihat kenapa kita bergumul saya ini bisa memberikan Anda pencerahan Anda bisa disemangat kita semuanya bergumul itu gak ada sesuatu yang baru Anda tahu kenapa saya menyebutkan itu? karena dalam budaya agamawi begitu banyak orang Kristen berpikir saya mah harusnya gak punya problem kayak begini dan kalau saya begitu artinya saya ini jahat, nakal dan Tuhan pasti marah dan ini membuat Anda merasa malu dan itu membuat Anda lari dari Tuhan kita harus mengubah cara pikir itu karena kalau Anda bergumul Anda bukannya jahat Anda adalah manusia dan terang Anda adalah manusia yang penuh dengan kelemahan dan Tuhan gak lagi marah dengan Anda dia itu penuh dengan belas kasihan dia itu penuh dengan belas kasihan dia pernah mengalami pengalaman sebagai manusia seperti hanya kita dan dia yang mengatakan kalau engkau bergumul datanglah kepadaku, jangan lari daripadaku jadi dia gak lagi marah dia penuh dengan belas kasihan dia adalah penasehat tapi kalau engkau lagi lari dari dia siapa yang kasih tau Anda untuk lari dari dia? bukan roh kudus tapi jenis yang lain tapi balik lagi ke pergumulan let's reframe it positively tapi mari kita berikan figura yang baru saya positif struggle tells me this segala hal yang membuat saya bergumul your conscience is alive berarti adalah bahwa kesadaran Anda itu sedang ada you care what God thinks anda peduli apa yang Tuhan pikirkan because if your conscience were not alive there would be no struggle karena kalau kesadaran Anda itu gak ada maka Anda gak akan bergumul you would be given over to it anda akan terus aja ngikutin but struggle tells me not only is your conscience awake and that you wish to honor God it tells me you have the capacity for more because God would not be shining the light unless there was capacity for more karena Tuhan gak akan memberikan sinarnya kalau Anda gak punya kapasitas untuk berjalan lebih jauh and babies struggle learning to walk up rightly babies struggle when they're trying to learn how to walk up rightly my granddaughter has been walking for a year now but when she started walking it was all failure at first semuanya merupakan kegagalan she would try to stand up and walk fall down get up fall down now did we say to her what an evil baby the will of God is walking up rightly but no all you do is fall down yang kamu lakukan kamu mau jalan tapi yang kamu lakukan hal yang jatuh jahat bayi yang jahat kita gak begitu karena kita tahu sebelum dia belajar untuk menguasai apa itu jalan pasti penuh dengan segala macam pergumulan dan penuh dengan kegagalan meskipun dia lahir dengan potensi meskipun dia lahir dengan potensi dia bisa jalan tapi dia belum bisa melakukan itu itu harus ditumbuhkan dia harus terus-menerus tekun di dalam bahkan kegagalan dia tugas kita bukan mengkritik dia tugas kita adalah memberikan semangat jatuh ya bangun jangan berhenti dan kemudian pada suatu hari dia menguasai koordinasi dia dan kemudian satu kebebasan yang baru terjadi dan dia bisa bergerak begitu juga untuk orang percaya anda lahir baru tapi belum berjalan dengan tegak belum pernah lakukan itu sebelumnya coba jatuh jadi Tuhan udah tahu itu akan terjadi jadi anda bukannya anda menyerah tapi anda bangun karena kapasitas untuk nantinya bisa menguasai pikiranmu dan tubuhmu itu tersedia buat engkau tapi itu bukan sesuatu yang langsung terjadi anda punya proses pertumbuhan untuk nantinya menuju kepada sasaran jadi jangan menyerah but now I often have people say but what about 2 Corinthians chapter 5 verse 17 tapi bagaimana dengan 2 Corinthians 5 ayat 17 if anyone is in Christ barang siapa di dalam krisis they're a new creation mereka kan ada ciptaan yang baru everything is gone yang lalu sudah berlalu you are made new yang baru sudah datang the original Greek language of this verse dan bahasa Yunani aslinya is different sometimes than our modern interpretation sedikit berbeda dengan penterjemahan modern kita pada saat ini and the original Greek says this bahasa asli dalam bahasa Yunani berkata if you're in Christ if you're in Christ a transformation process has begun satu proses transformasi baru mulai terjadi and that process will continue transforming you dan proses itu akan terus mengubah engkau isn't that a little more realistic bukan itu lebih realistic kita dengarnya what a 5 year old can do is very different than a 25 year old anak umur 5 pasti bisa melakukan yang jauh lebih sedikit dibanding orang umur 25 we grow along the way kita bertumbuh sejalan panjang jalan dan kita disini untuk membangun dasarnya and so we do understand that in Christ jadi kita menyadari bahwa di dalam Kristus the power of sin has been broken kuasa dosa telah dipatahkan sin is not my master dan dosa bukannya Tuhan saya lagi I am not a puppet saya bukannya boneka dari dosa oh dosa memanggil nama saya mungkin tapi Tuhan pun memanggil nama saya jadi saya bisa memilih kepada siapa saya menundukkan diri saya Tuhan saya yang lama mungkin mengharapkan pengabdian saya lagi tapi Tuhan saya yang baru juga mengharapkan pengabdian saya dan sekarang saya harus pilih kepada siapa saya harus menundukkan diri saya karena tapi kuasanya yang lama telah dipatahkan dan kemudian upah daripada segala kesalahan yang lama telah dibayar saya bisa punya hubungan dengan Tuhan dan Tuhan bisa punya hubungan dengan saya saya dibersihkan dan roh kudus hidup dalam saya saya punya satu akses hubungan tapi ada satu masalah yang lain saya punya kecenderungan untuk berbuat dosa saya hidup di dunia yang sangat korup dimana kejahatan itu ada kecenderungan itu artinya adalah saya punya kelemahan jadi mari kita lihat apa artinya itu you and I have this propensity kita semuanya punya kecenderungan ini this is why you and your spouse struggle itu karena itu Anda dan mungkin pasangan Anda bergumul this is why you as a single person struggle Anda mungkin masih single dan Anda juga bergumul this is why your children struggle ini menyebabkan anak-anak Anda juga bergumul and if you're a counselor or a home group leader this is why your flock will struggle but if there's a problem there's a solution this is information that even a master's program in most Bible colleges will not give you because Bible colleges are very good at teaching me theology karena sekolah teologi bagus untuk ajarin teologi but they don't yet do a great job teaching about the human condition mereka gak mengajarkan secara penuh tentang keadaan kemanusiaan that's okay God understands it completely gak apa-apa karena Tuhan mengerti kita sepenuhnya and our hope is in his advocacy and our hope is in his advocacy here's what he knows that we're beginning to discover dan kita baru mulai mendapatkannya first reason why I'm going to struggle kenapa saya bergumul is because I have a human nature karena saya ini punya sifat manusiawi and it makes me weak dan itu membuat saya lemah in Hebrew language dalam bahasa Ibrani the word weakness does not mean a fault that I can correct bahasa Ibraninya itu bukannya kelemahan itu bukan sesuatu kesalahan yang saya bisa koreksi dalam bahasa Ibraniya sebetulnya adalah saya dalam keadaan ketidakmampuan saya dalam sebuah posisi dimana saya gak bisa betulin gak bisa buat benar dan yang sebetulnya adalah if I prayed hard enough saya berdoa saya baca Alkitab dan saya mulai mengerjakan hal yang benar kalau itu bisa membetulkan masalah saya maka Yesus percuma dia mati Yesus gak mati dengan percuma saya memang dalam keadaan tidak ampun tapi dia yang punya kuasa saya orang berdosa dia penyelamat saya kotor dia yang membersihkan saya dan saya ada yang lemah dia adalah yang kuat dan ketika saya lemah dia kuat dan itu bukannya mengeliminasi saya kenapa Anda ingin mengatakan hal ini? karena banyak orang-orang berpikir kalau saya berdoa lebih kencang dan saya bekerja lebih kencang dan saya belajar lebih kencang then maybe I'll rise above all my weaknesses and I'll never be tempted again mungkin saya tumbuh di atas semua segala godaan itu dan saya gak mungkin bisa dicobai lagi this is not called Christian teaching this is called wishful thinking itu merupakan harapan saja ini bukan pengajaran Kristen Tuhan itu gak tersinggung oleh kelemahanmu dan dia katakan aku memikul segala kelemahanmu dan kalau itu betul untuk tubuh itu juga betul untuk jiwa dia yang membuat satu hal yang biologis dan dia membuat satu hal yang rohani dia selalu membuat contoh dimana itu selalu bolak-balik antara tubuh dan jiwa dan rohani dan ini seperti ini diabetes diabetes is a problem in my family diabetes kencing manis merupakan sebuah masalah dalam keluarga saya saya gak ada kencing manis tapi saya sadar apa yang bisa terjadi kalau tubuh kita kena diabetes kalau anda kencing manis anda tahu apa yang akan saya katakan belum ada penyembuhnya tapi kondisinya itu bisa dikelola dengan baik tapi pengolahan itu kan penuh dengan segala macam kesukarannya tapi pengolahan itu kan penuh dengan segala macam kesukarannya jadi artinya apa sulit sekali jadi makanan yang biasa yang anda biasanya bisa nikmati jadi itu bisa membunuh orang yang punya kencing manis dalam 4 jam jadi orang yang kencing manis itu harus membuatkan menimbang gulanya berapa sebelum dan sesudah makan seumur hidupnya mereka harus jaga keseimbangan itu dengan benar dan mereka harus olahraga dan kemudian gak boleh terlalu berat badannya jadi supaya kaki mereka gak perlu diamputasi karena sirkulasinya ini gak lancar disitu dan mereka harus perhatikan mata mereka supaya retinanya gak berdarah mereka harus memastikan bahwa mereka punya kencing itu baik supaya ginjalnya masih berfungsi ada begitu banyak repotan yang terjadi tapi kalau engkau lakukan engkau mengelola kencing manis bukannya kencing manis yang mengelola engkau jadi itu layak dilakukan tapi bagaimanapun bagusnya pengelolaanmu anda gak bisa produksi insulinmu sendiri engkau bergantung pada dokter pengelolaan membantu anda tapi anda bergantung pada dokter itu bagus juga untuk tubuh begitu juga untuk jiwa waktu saya belum jadi Kristen saya lakukan apa yang saya suka saya memberi makan apa yang saya mau saya gak pikir nanti akibatnya apa waktu saya jadi orang Kristen dokter Jesus kasih saya satu tata pengelolaan yang baru yang ketat saya mulai perhatikan apa yang saya boleh makan saya kasih perhatikan buah-buah model apa yang saya bisa produksi saya mulai berolahraga iman saya nah itu betul-betul repot banget tapi semakin sering saya melakukan saya menjadi lebih baik dalam mengelola kemanusiaan saya dibanding kemanusiaan saya yang mengelola saya tapi begitu apapun bagusnya saya lakukan itu itu gak akan menyelamatkan saya itu gak akan menyelamatkan saya saya harus bergantung pada dokter Jesus untuk memberi saya kemanusiaan saya yang pengelolaan saya tidak akan menyelamatkan saya saya harus bergantung pada dokter Jesus memberikan saya kebenaran yang dimana pengelolaan saya tidak mampu menghasilkan kebenaran apakah itu masuk akal? jadi kalau anda bergumul itu karena anda punya sifat manusiawi dan itu memang lemah gak mampu apa yang Paulus katakan? apa yang harusnya aku lakukan, aku tidak lakukan apa yang harusnya aku lakukan, aku tidak lakukan siapa yang bisa membantu saya? terima kasih Tuhan untuk Yesus aku lemah tapi dia adalah yang kuat jadi jangan benci kelemahanmu Tuhan menemui engkau di tengah kelemahanmu dan dia mendingan mendapati kau berantakan dibanding kehilangan engkau sama sekali dan ketika dia mengadopsi anda dia sudah tahu kelemahan anda semua hal kedua yang membuat kita bergumul kita hidup dalam lingkungan pengaruh yang kita sebut budaya siapa yang menjadi orang tua di tempat ini? anda kadang-kadang merasa tertantang dengan budaya sekeliling anak-anak anda? kadang-kadang budaya sekeliling itu sepertinya membajak anak-anak anda? beberapa hal yang budaya berikan kepada kita itu oke saja tapi beberapa hal yang budaya ajarkan kepada kita itu memimpin kepada arah yang salah dan kemudian manusia itu campur aduk budaya semua yang ada dan ini adalah beberapa pengaruh dari budaya sekeliling kita dan keluarga itu seharusnya adalah sumber budaya yang pertama apakah keluarga itu sehat? apakah keluarga itu sehat? atau suka menyiksa? atau suka menyiksa? atau mereka itu cuet? terima kasih Anda memenuhi kebutuhan Anda? apakah keluarga Anda penuh penertian? apakah mereka ajarin tentang seksualitas? apakah bagaimana cara berpikir? bagaimana Anda mengatasi perasaan? tentang masturbasi? tentang membangun kemampuan dan mengatasi keinginan-keinginan? ketika tumbuh dewasa, bagaimana mengatasi keinginan-keinginan? atau apakah mereka merasa aneh? apakah mereka merasa malu kalau ngomongin gitu? apakah mereka pernah diedukasi? did they not have it to give because no one gave it to them? mereka gak bisa memberi karena mereka gak pernah diberikan oleh orang lain were your parents the place you could run to in trouble? or did you run away from in shame? apakah orang tua ada mengajarkan untuk menghadapi tantangan atau lari dengan malu? saya disini bukan untuk mengkritisi orang tua saya juga orang tua tapi saya bisa katakan ini in light of the world in which we live it becomes increasingly important that we break through awkwardness and prepare our children to navigate in a world of sexual risk kita harus mematahkan ini rasa gak enak untuk ngomongin ini dan kemudian mulai mengajarkan generasi selanjutnya akan halal ini because not talking, it doesn't make us holier or healthier karena kalau kita gak ngomongin ini gak membuat kita nyantinya jadi lebih kudus atau lebih sehat and it lets our culture win the education race because we are silent, they win by default dan kemudian budaya sekeliling yang akan ngomong karena kita gak mau ngomongin hal ini dan secara default, secara umumnya mereka akan menang dan riset membuktikan children want to know your opinion about all things sexual and love dan anak-anak pengen tahu pendapat anda tentang seks dan tentang cinta another cultural influence hasil daripada budaya yang lain, pengaruhnya adalah orang-orang teman sekitar dan kemudian riset juga memuktikan bahwa teman-teman sekeliling bisa juga membajak istri here's what research shows us that if you have a strong bond with your child that bond is more powerful than peer group influence hubungan itu lebih kuat dibanding teman-teman sekeliling dia but if there isn't a strong bond the peer group tends to lead the child in place of the parent so that means we must be more intentional jadi kita kan harus lebih punya satu niat in strengthening the bond untuk memperkuat hubungan and you know why it matters dan kenapa itu penting? I've been out of school for 2,000 years so I don't suffer peer group pressure in school anymore dia udah lama gak sekolah, jadi dia udah lama gak ada teman-teman but I do suffer the pressure from my culture to conform to its attitudes about sex tapi seringkali budaya sekiling itu mempengaruhi saya sehingga saya nurutin apa pikiran budaya sekiling saya tentang seks kenapa saya gak tidur dengan sembarang orang? saya tahu itu merupakan kesenangan saya gak buta saya bisa kasih tau bukan karena aturan dalam Alkitab karena saya mengasihi Tuhan saya mengasihi istri saya dan saya menyukai kehidupan yang Tuhan berikan of this relationship that's more powerful than the influence of my culture jadi ini merupakan lebih penting, lebih berkuasa dibanding apa yang terjadi dengan budaya di depan saya so it's not rules and ethics that rescue you, it's relationship jadi bukannya peraturan yang menyelamatkan Anda, tetapi hubungan yang menyelamatkan Anda one more cultural influence and that would be, well pop culture in media jadi ini pop culture yang ada dalam media the average child today rata-rata anak hari ini watches TV 4 hours a day nonton TV itu 4 jam sehari and from 4 to 16 4 sampai 16 they have been exposed to 11,000 hours of television not 11,000 hours of talking to God or reading the Bible or going to church but listening to the voice of the cultural shepherd over and over it tells them what's hot, what's not and that you had better conform or you will not be valuable mendingan ngikutin, kalau enggak kamu enggak akan berharga di depan teman-teman and for the developing child's mind they don't have the ability to discern the truth about that message dan kalau orang anak itu sedang bertumbuh mereka enggak bisa membedakan yang mana yang benar dari pesan tersebut and that's why one of the great gifts we can give young teenagers as they grow up dan hadiah yang paling besar yang kita berikan kepada remaja ketika mereka bertumbuh is the ability to help them learn to discern truth from lie dan supaya mereka bisa membedakan yang mana yang benar yang mana kebohongan healthy from unhealthy wisdom from foolishness we have to learn to discern because our civilization is awash in many voices that want our money and want our mind and kemudian kebudayaan sekeliling kita itu betul-betul mempengaruhi kita dan mau pikiran kita, mau uang kita, betul-betul berbicara kepada kita does that make sense? it's not too late to learn to discern belum terlambat untuk belajar untuk bisa membedakan then we have biology dan kemudian kita punya biologis we struggle sexually because of our biology especially kita itu bergumul secara seksual karena kita memang makhluk biologis we have a DNA code kita punya DNA and that DNA says this dan DNA itu berkata reproduce me so when Christians come to me jadi kalau orang Christian datang pada saya and they say, pastor I'm struggling with my sexuality saya bergumul dalam seksualitas saya I say, oh well get in the queue with everybody else dan semua orang juga begitu saya bilang every Christian, every human, all over the earth orang Christian, semua umat manusia seluruh dunia because our DNA says karena DNA kita berkata must reproduce kita kan harus berkembang biak now it does not force you now tapi gak memaksa Anda but it pushes you tapi mendorong Anda it encourages you memberikan semangat it doesn't make you gak membuat Anda we have a choice over our behavior kita punya pilihan but it does add some pressure tapi memberikan tekanan but wait, there's more tapi tunggu, ada lagi when you go through puberty ketika masuk masa akil balik from the ages of 12 to 17 umur 12 sampai 17 powerful hormones are released dan ada hormon yang sangat kuat dilepaskan they change your body into man or woman merubah tubuh menjadi laki-laki dewasa atau perempuan dewasa these hormones increase 600% hormon ini bertambah 600% and they make you feel sexual dan membuat engkau seksualitasnya bertumbuh merasa seksualitasnya bertumbuh the hormones are not released every day in a nice even dosage dan itu hormon itu gak dilepaskan pelan-pelan nanti dosisnya they are released in waves tapi dilepaskannya bergelombang some days the hormonal tide is low kadang-kadang gelombangnya rendah you feel no pressure gak ada tekanan apapun you think you've been delivered from the demon of lust at last anda pikir anda tidak dibebaskan dari segala macam roh yang nafsu anda bisa usir segala setan tapi anda gak bisa usir segala hormon saya datang ke pertemuan dewasa muda dan pertemuan orang remaja dan saya lihat mereka datang ke altar koal dan mereka semua menangis oh Tuhan ambil segala macam pertempuran dengan nafsu oh ambil, ambil nafsu dan saya pikir Tuhan ngomong pada mereka nah aku ambil rasa bersalahmu bukan kemanusiaanmu aku mendesain kemanusiaanmu itu punya pengaruh hormonal dan hormon mungkin merasa kau bergairah dan aku gak menyalahkan kau aku juga gak mengambil itu darimu itu penting untuk kelanjutan umat manusia tapi aku memberikan anugerah aku memberikan kepada kau panduan untuk membantumu menjadi orang yang bisa mengelola pikiran dan tubuhmu tapi aku gak mengambil itu you have to learn to bow down and obey me kau harus belajar untuk menundukkan dirimu dan patuh apakah itu masuk akal? but don't be ashamed that you feel sexual from time to time jangan anda merasa malu karena engkau merasa seksualitasmu timbul dari waktu ke waktu hormon itu membuat ketika itu muncul goal akan membuat itu menjadi sesuatu yang mungkin bisa menjadikan tantangan dalam hidup anda exactly so why am I telling you this? so that you don't feel ashamed supaya anda gak merasa malu and the goal is not to never have sexual feelings jadi goalnya bukannya sama sekali gak punya perasaan seksual the goal is to learn to be a responsible manager of those feelings tujuannya adalah sebagai menjadi manajer yang bertanggung jawab atas perasaan-perasaan itu kultur modern kita berkata pastor, I have to be true to my feelings and God would say no you don't nowhere have I ever told you to be true to your feelings I have told you to be true to me and my wisdom in spite of your feelings feelings come and go perasaan datang dan pergi they can deceive you bisa menipu kau bahkan so in spite of what you feel are you going to walk with me on the path of wisdom jadi kalau engkau merasanya kayak gimana pun kamu harus berjalan dalam langkah-langkah penuh dengan kebijaksanaan dariku and if you fall down get up kalau engkau jatuh ya bangun get dirty wash off kalau kotor ya cuci don't give up jangan menyerah keep walking toward me terus berjalan menuju aku kata Tuhan otak kita juga membuat kita bergumul karena Tuhan itu terkoneksi to really love pleasure untuk betul-betul otak kita dibuat untuk mencintai namanya kesenangan anda suka coklat? did you know if you never eat it again anda tahu kalau anda gak pernah makan coklat lagi anda gak akan pernah lupa bahwa anda pernah menyukai coklat karena waktu otak anda tahu bahwa anda menyukai coklat it permanently establishes a chemical association secara permanen itu akan ada reaksi kimiawi di sini it will never go away yang gak akan pernah pergi and if given an opportunity you would eat more coklat dan kalau diberikan kesempatan anda akan makan lebih banyak coklat how much more powerful is sexual pleasure apalagi itu kesenangan seksual karena kalau anda mengalami kesenangan seksual otak anda gak peduli kenapa gak dinilai secara moral melihat pada pornografi memberikan kesenangan seperti juga halnya mengalami hubungan seksual dengan pasanganmu dengan suamimu atau istrimu dan ketika otak kita mengalami kesenangan yang demikian dia berkata seperti ini wow itu tadi enak banget dan kemudian dia katakan get me more saya mau lagi dia gak bilang terima kasih have a nice day oke otak selalu katakan saya mau lebih dan kemudian anda lakukan lagi dan kemudian lagi dan lagi dan semakin sering anda lakukan anda membuat satu kontrol yang permanen dalam otak dan anda katakan bahwa ini yang menyebabkan saya terus senang terus berikan kepada saya dan kemudian anda lihat dalam Alkitab bahwa ini seperti yang menghancurkan engkau dan Tuhan punya sesuatu yang lebih baik buat anda anda ingin bebas anda tahu anda gak harus melakukan itu terus tapi pengen melakukan itu terus ada dalam otak dan ini menimbulkan konflik dan kita menimbulkan pertempuran di daging tapi bukan daging ini ini daging yang di sini itu merupakan pola yang sudah ada dalam otak tapi ini kabar baiknya kalau anda punya pola yang membuat engkau kalah engkau juga bisa membuat pola yang membuat engkau menang anda bisa punya bahkan pola yang menguatkan karena biologi dan juga Alkitab itu setuju dalam hal ini bagaimana anda meninggalkan pola yang lama? anda menggantinya dengan pola yang baru yang lebih baik itu gak susah tapi anda harus melakukan itu 2-5 tahun baru terbentuk pola yang baru jadi kita mau latihan anda gak harus bekerja sesuatu untuk mendapatkan kasihnya Tuhan dan anda gak harus bekerja sesuatu untuk keselamatan jadi jangan takut ada waktu proses biar anda belajar God will not kick you out of his love bisa buat kesalahan dan anda gak akan ditendang keluar dari kasihnya Tuhan tapi anda harus menjadi hamba yang baik manage yang baik dari pikiran dan tubuh anda jadi ini kelihatannya seperti ini tapi ini akan menjadi titik balik dari perubahan seperti ini saya itu jalan berdasarkan pola yang lama di otak saya it happens at 3,000 kata per minute but we're gonna slow it down into the way that we regularly speak tapi kita akan membuat itu lebih lambat supaya kita bisa dengan kecepatan yang sama seperti kita ngomong I'm so angry I could punch you saya sangat marah saya bisa tonjok dia tetapi kita berkata untuk memberikan jalan kepada kemarahan saya saya boleh marah tapi saya gak akan membuat sesuatu yang nanti membuat saya menyesal contoh yang lain saya takut saya gak tahu harus ngapain tetapi kita berkata masmur 56 ketika saya takut aku akan percaya kepadamu Tuhan engkau labat keselamatan engkau hadir dalam kebutuhanku engkau membantu saya engkau gak akan meninggalkan saya saya takut tetapi engkau besertaku atau saya kesepian saya benci saya benci perasaan ini saya mau ada yang memeluk saya tetapi saya gak akan ke bar saya gak akan mabok saya gak akan bangun di ranjang orang lain dan kemudian nyesal setelahnya saya mendingan punya kesepian sementara saja daripada menyesal yang bisa selamanya Anda lihat poinnya Anda mengakui memang itu perasaannya tetapi kemudian berbalik kadang-kadang kita perlu bantuan orang sekitar kita untuk membantu kadang-kadang kita butuh terapis untuk membantu kita memetakan kadang-kadang kita butuh teman-teman dan Tuhan juga menolong kita untuk berhasil dalam bidang itu kalau Anda pernah melatih otak Anda untuk melakukan hal yang buruk Anda bisa melatih ulang untuk melakukan hal yang baik Lord I want that third brownie on the plate aku pengen brownie yang ketiga itu di piring itu tetapi tetapi it's about swimming season again and so I'm going to resist ini musim untuk berenang lagi olahraga lagi saya akan menolaknya so you can begin the however pivot jadi Anda bisa melakukan tetapi even tonight does that make sense? now we're running a little over from the time clock but then if you've ever been in my event that's nothing new because we have another complete session after this are you okay? I'm glad because I'm really caffeinated karena saya ini banyak kopi nih sekarang jadi saya benar-benar hidup so let's finish up this chapter before we go to the next jadi mari selesaikan yang ini dulu sebelum kita lanjutkan so the next factor that really sets us up to struggle faktor yang lain yang membuat kita bergumul spiritual forces kekuatan spiritual and by that I mean dan dengan itu saya maksudkan satan 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 he can't make you do something dia gak bisa buat Anda melakukan sesuatu but he gives you opportunity tapi dia memberikan kesempatan he knows dia tahu, satan tahu if you grew up without daddy's love kalau engkau tumbuh dewasa tanpa kasih ayah he'll see to it that you are compensated dia melihat bahwa engkau kan harus dipulihkan harus dipenuhi dia tahu kalau Anda pernah disakiti Anda kan harus diobati kalau engkau lapar kan dia kasih roti karena itu pencobaan itu seringkali punya kuasa karena seakan-akan itu menemui kebutuhanmu dan karena itu Firman Tuhan juga berkata berdosa itu bisa menghasilkan kepuasan kalau engkau lapar roti yang udah busuk aja kan lebih baik daripada gak ada roti sama sekali tapi satan juga mampu untuk menipu kita saya pernah ingat seorang pastor bertanya kepada saya saya apakah perzinahan itu selalu salah? saya ingin tanya, maksud kamu apa? saya tahu kadang-kadang kita harus menggali Alkitab lebih lagi untuk menyadari apa yang sebetulnya dikatakan dari Alkitab tapi saya pikir perzinahan itu sangat-sangat clear boleh di bawah unsur-unsur ini jadi saya ingin cari tahu lagi jadi saya tanya ada apa? istri saya dan saya udah gak mengasih satu semalan lagi tapi sekretari saya dan saya kita betul-betul konek banget dan saya ingin tanya kamu apakah itu selalu salah? dan saya katakan kepada dia saya ingin kamu sebenarnya jujur saja sama saya sejujurnya adalah engkau ingin membuang pernikahanmu dan engkau ingin membuang pelayananmu untuk hubungan dengan wanita lain tapi ketika engkau mencoba untuk merasionalisasikan dengan berkata apakah Tuhan betul-betul ngomong saya gak boleh? engkau sedang mendengarkan suara yang sama yang dulu pernah diperdengarkan kepada Adam dan Hawa di Taman Eden apakah Tuhan betul-betul ngomong kau gak boleh makan buah ini? apakah Tuhan berkata betul ini dilarang? mungkin kita hidup di zaman yang berbeda mungkin firman Tuhan gak relevan lagi mungkin apa yang dia katakan dulu gak bisa diaplikasikan sekarang kalau Tuhan betul-betul penuh kasih bagaimana mungkin ini salah perasaan ini? bukan kita mendengar banyak pertanyaan seperti ini hari-hari ini betul-betul harus hati-hati kepada siapa kita dengerin karena hati kita pun bisa menipu kita karena kita punya kelemahan tapi kita juga punya predator Satan mencari orang yang bisa dia pimpin ke arah yang salah kabar baik tentang pertanyaan bahwa pesan utama dari Alkitab adalah satu restorasi dari hubungan yang putus, yang rusak saya punya teman-teman pernikahan mereka itu rusak karena perjinahan tapi setelah berpisah, bercerai selama sembilan tahun dan kemudian mereka menikah kembali dan sekarang sudah 20 tahun mereka menikah kembali mungkin gak sering terjadi hal seperti itu tapi menunjukkan kepada Anda bahwa itu mungkin dan bahkan ketika pernikahan tidak bisa diselamatkan setiap individu bisa merasakan penembusan dan restorasi, betul? karena restorasi adalah salah satu tema besarnya Tuhan dan bagaimana cara saya bisa hidup benar is to submit myself to God di tengah-tengah segala macam percobaan adalah ketika saya menudukan diri saya kepada Tuhan that is calling my name but you are calling my name I choose you I want that but I want you more help me I don't know a more honest way to pray Lord, the old master wants my allegiance but you're the new master and you ask for my allegiance I choose you Lord, look at these thoughts they call my name but you call my name I admit my struggle and I submit my struggle to you I will not run from you I will run to you and you say I can run to you and expect to find grace and mercy to help me in my time of need does that make sense? you'd say anything for a break but let's continue finally down here nomor 5 the biggest reason why people struggle alasan terbesar kenapa orang bergumul is because they're hungry to be loved karena mereka sangat lapar akan kasih sayang and their hearts have been wounded dan hati mereka pernah dilukai you know 80% of the people I've worked with around the world who struggle sexually 80% dari orang-orang yang saya layani yang bergumul dalam hidang seksual mereka pernah disakiti and they have a hard time trusting God mereka punya sangat-sangat sulit untuk bisa mempercayai Tuhan karena kalau Tuhan betul-betul pribadi sifatnya kalau dia sungguh mengasihi kalau dia penuh dengan kuasa dia dimana waktu itu terjadi? and why did he let this happen? kenapa dia biarkan itu terjadi? how can I ever trust him? gimana saya bisa percaya Tuhan? if that sounds like you kalau itu Anda you have a hard time trusting God Anda punya kesulitan untuk mempercayai Tuhan saya disini bukan untuk mengkritisi Anda karena saya pernah merasakan hal yang sama tapi saya ingin memberikan semangat Anda punya alasan untuk bisa berpikir seperti itu God, I believe, would love to intervene and rescue you from your doubt tapi Tuhan ingin turut campur dan menyelamatkan engkau dari segala keraguan itu dia lakukan itu pada saya saya gak tau saya gak tau kenapa dulu dia izinkan saya dilecehkan dia gak pernah jelasin sama saya tapi firman Tuhan berkata dia itu beroperasi di tingkat yang berbeda jalannya itu lebih daripada pemikiran, pengertian saya dia gak menyuruh saya untuk menyukai jalannya dia gak menyuruh saya untuk mengerti dia gak menyuruh saya untuk menjelaskan atau mempertahankan dia gak menyuruh saya untuk mempelajari dia dia mengundang saya untuk mempercayai dia dia menyuruh saya untuk tetap setia karena dia memberitahu dia tahu bahwa satu-satu hari aku akan mempercayai dia dan aku akan menyuruh anda dan akan menyuruh anda dan di dalam kehidupan saya itu betul dia mengambil luka yang sangat disuruh saya dan dia mengizinkan saya untuk melewati dan dia mengizinkan saya untuk sembuh dan dia mengizinkan saya untuk berkembang Jadi mengambil luka itu Dan dia merubahnya menjadi sebuah mata air Yang menyebabkan saya bisa melayani di seluruh dunia Dan yang membuat saat ini iblis itu membayar dengan sangat mahal Apa yang dulu dia ambil dari saya Jadi kalau anda pernah dilukai Jangan pernah putus asa akan karakternya Tuhan Saya percaya dia akan membuat itu menjadi berhasil Karena anda berarti buat dia Saya datang kepada Tuhan bukan hanya terluka Tetapi sangat haus akan cinta kasih Saya kira dulu kasih itu adalah seks Saya kira itu perasaan Dan saya tumbuh dewasa dalam popular culture Saya tumbuh dewasa dalam popular culture Or love, love was portrayed romantically Dan cinta itu selalu romantis sifatnya And I realized I could no longer listen to my culture Tell me what love is Saya sadar bahwa saya gak bisa dengerin budaya sekiling saya Apa itu kasih sebenarnya Saya harus belajar dengan lebih benar Dan Tuhan menunjukkan pada saya Bahwa dia adalah kasih Dan aku harus mengasih sesama Saya harus mengasih dia di atas kedaginganku Saya harus mengasih dia di atas segala budaya sekiling saya Saya bahkan harus mengasih musuh saya Apa itu kasih saya tadinya gak tau Jadi saya ingin memberikan kepada anda Nomor satu kenapa orang bergumur secara seksual Bukan tentang seks Bukan tentang seks sebetulnya Ada satu rasa lapar di dalam jiwanya Untuk diakui Kebaktian di gereja Membuat kau merasa dikasih Sermons and singing Ketua, pujian, gak membuat kau merasa dikasih Aktivitas ini semuanya bukannya jelek Tapi hal yang membuat kau merasa dihargai Adalah suatu hubungan yang sehat Saya percaya bahwa seks itu Yang membuat saya tervalidasi Tapi ketika saya lepaskan itu Untuk berjalan di atas kuasa dari seks itu Ada sesuatu yang lebih baik yang Tuhan berikan kepada saya Lebih dari agama Bukan ritual Bukan peraturan Tapi Tuhan memberikan Arti yang baru Dan dia mengasihi saya dengan begitu kuatnya Supaya saya gak harus kembali kepada roti yang lama Tapi dia memberikan sesuatu yang lebih baik You see God says in Psalm 107 I don't take away what you crave Aku gak mengambil apa yang engkau dambakan Aku akan memberikan kepuasan dengan cara yang benar Jadi kalau engkau merasa lapar untuk dikasihi Then like Jesus said to the sexually sinful woman Seperti yang Tuhan katakan kepada perempuan yang bersalah yang bersinah You have come here to the well to put water in your jug Engkau ini mengambil dari sumur ini air dalam ember kamu That water will not satisfy your thirst Air itu gak bisa memenuhi segala kehausanmu Dan dia juga katakan kekasih-kekasihmu juga gak bisa memberikan kepuasan Tapi aku punya air yang hidup Aku punya roti kehidupan Kalau engkau tahu itu saja Itu akan memberikan kepuasan Ini memberikan kepuasan Tuhan menyadari bahwa kita ini punya keinginan Dia gak tersinggung Tapi dia ingin kita menjadi puas Dengan cara yang benar Because C.S. Lewis berkata Penulis Kristen Bahwa nafsu manusiawimu Engkau akan memuaskannya dengan cara yang benar atau yang salah Tapi gak akan pergi Puji Tuhan kita punya Tuhan Yang mengundang kita kepada dirinya sendiri Yang menghubungkan kita kepada keluarga yang baru Untuk kita bisa menjadi berada bagian dari sesuatu Dan mempunyai satu keintiman yang sehat Bisa dipenuhi Dipuaskan Tanpa segala godaan Tanpa eksploitasi Tanpa manipulasi Semuanya rindu untuk menjadi bagian dari sesuatu Apakah Anda oke semuanya? Now that the introduction is done I would really love to get into something even more specific Saya ingin lebih spesifik lagi Apakah ini masuk akal Anda? Ini merupakan langkah bagaimana caranya menjadi murid Kita mulai disini Inilah kelemahan kita Dan rohnya Tuhan yang ada gembala Memimpin kita kepada langkah yang benar Ini langkah-langkahnya kelihatannya seperti ini yang benar Kalau Anda dimuridkan Kalau Anda orang Kristen Kalau roh kudus ada dalam Anda Ini yang dia inginkan ada dalam hidupmu Dia ingin Anda bergantung pada kasihnya Bergantung pada keselamatan yang diberikan Dia tidak tersinggung dengan kelemahanmu Anda bisa bergantung pada performance dia Apa yang dia lakukan Bukan kepada apa yang Anda bisa lakukan Anda harus bisa membedakan segala macam suara yang masuk dalam hidupmu Apakah itu sehat? Apakah itu bijaksana? Apakah itu menguntungan? Apakah itu menguntungan? Apakah itu Anda merusak saya? Apakah itu pendapatan buruk? Apakah itu pendapatan Tuhan? Ajar aku bisa membedakan Rok kudus hidup dalam kita Untuk membantu kita Dan Tuhan ingin kita menjadi orang bertanggung jawab Kita bisa mengumpulkan mobil dengan aman Bahwa kita bisa mengatur imajinasi kita Dan tubuh kita Jadi kalau kita tertarik pada sesuatu yang tidak benar Kita harus mengatasi itu, mengkontrol itu Dan kalau kita membangun pola yang salah Kita belajar untuk bagaimana cara mengatasinya Ada tahu? Pergumulan yang saya alami dalam hidup saya Katakan dalam pemikiran saya Adalah tentang urusan masturbasi Saya tidak akan ngomong sembarangan di dalam sesi ini Meskipun lucu Ketika saya menyebutkan kata itu Orang langsung jadi bangun dan ngeliatin saya Tentu saja saya bergumul dengan masturbasi Bagaimana mungkin tidak? Saya pernah dilecehkan waktu masih kecil Begitu lemah Dan kemudian penuh dengan segala macam Pornografi yang ada Dan ketika saya lahir baru Saya tahu bahwa darah Yesus itu menghapus segala perasaan bersalah Tapi bukan memorinya yang dihapuskan Dan kadang-kadang memori-memori itu betul-betul menantang Dan ketika Tuhan memberikan anugerah Untuk tidak menjadi aktif secara seksual dengan banyak orang Imajinasi saya terus bergumul dan hasil akhirnya seringkali masturbasi Alasan kenapa saya ngomongin ini Karena ini sesuatu yang paling gampang untuk dilakukan secara seksual Dan banyak orang yang bergumul dalam hal ini Terutama dalam hal rasa malu Dan saya ingat saya juga begitu Dan ini adalah tahun lalu Ketika gereja tidak mempunyai hubungan seperti yang kita lakukan hari ini Ini bertahun-tahun yang lalu di mana gereja dulu gak mau ngomongin hal yang kayak gini Engkau harusnya gak punya masalah seperti itu Dan kalau engkau begitu engkau jahat Itu perasaan yang banyak orang rasakan termasuk saya Dan saya rasa malu banget Dan gak punya daya Dan suatu hari roh kudus ngomong pada saya Sai Apakah aku tahu segala sesuatu? Ya Tuhan, ya legendanya begitu Apakah aku sudah tahu akhirnya dan permulaannya? Ya Tuhan, engkau kan alfa dan omega Di luar dari waktu Engkau tahu segala sesuatu Dan kita sudah jelas itu ya Apakah aku tahu segala sesuatu tentang engkau? Engkau tahu bahwa Aku tahu bahwa engkau mengetahui aku di waktu aku dalam kandungan ibuku bahkan Engkau bisa menghitung berapa jumlah rambut di kepala Itu ada suatu kesadaran yang sangat detail sekali Engkau menampung bahkan air mataku Engkau paham betul sejarahku Hari-hariku dihitung dalam bukumu I guess you know the end from the beginning Engkau tahu akhirnya dan awalnya Bagus sekali, Sai Now that we're clear on that Jadi kita paham ya Itu Aku kan sudah melihat di depan Sebelum kau jadi Kristen juga aku sudah melihat Aku sudah tahu dari awal bahwa kamu akan bergumul dengan hal ini Bahkan ketika kau jadi Kristen pun kamu akan bergumul dengan hal ini Ya Tuhan aku tahu kau sudah melihat hal itu akan terjadi Tapi Sai aku kan memilih untuk juga menyelamatkan engkau Ya engkau tetap memilih untuk menyelamatkan saya Jadi bisa gak kita konklusikan Yet I would rather have a son who struggles with these things Than have no son at all Jadi aku pengen engkau menjadi anakku Bahkan dengan segala kelemahan dan pergumulan ini Daripada gak memiliki engkau sama sekali Because if this were a big enough issue To cause me to reject you Untuk membuat aku bisa menolak engkau Then why would I save you Ngapain tadinya aku selamatkan engkau Only to reject you later Supaya nantinya bisa aku lepaskan engkau One day you will not have a struggle like this Suatu hari nanti engkau gak akan punya pergumulan seperti ini Tapi kalau engkau jatuh Bangun Jangan menyerah Aku mendingan punya anak yang berantakan daripada kehilangan anak Dan itu sekarang bukan merupakan suatu pergumulan dalam hidup saya Anda mungkin merasa lega namanya tahu itu Ini terlalu banyak informasi kayaknya ya Tapi Anda harus tahu kenapa saya bagikan Karena saya tahu siapa yang dengar saya sekarang Saya tahu ada orang yang dengerin saya yang merasa malu Dan mereka merasa tanpa daya Dan mereka merasa Tuhan selalu marah sama mereka Itu merupakan sebuah cara yang gak enak untuk hidup dengan Tuhan Dia ingin membantu Anda dalam hal ini ya Tapi kita gak mengatasi masalah ini supaya mendapatkan kasihnya Dia sudah mengasihi kita Dan karena dia mengasihi kita Dia akan membantu kita Jadi kita gak boleh menyerah pada dia dan pada diri kita sendiri Dia memulai pekerjaan yang baik Dan dia mampu untuk mengajar kita untuk bisa melewatinya dengan baik pula Apakah Anda setuju? Anda mendengarkan untuk temanmu ya ini bukan untuk Anda ya Ini adalah langkah-langkah Dan untuk bergantung dan membedakan Dan kemudian akhirnya bertanggung jawab Dalam hal yang kita pikirkan dan kita lakukan Penundukan diri pada Tuhan gak terjadi ketika dibaptis Penundukan diri adalah merupakan hal yang tiap hari harus dikerjakan Dan ketika kita terus menundukan diri Kita terus berada dalam sebuah perlindungan Kita berada dalam sebuah tempat perlindungan Dimana banyak suara sekeliling kita ingin menarik kita Aku ingin itu Tapi aku ingin kau lebih Itu memanggil saya Tapi kau juga memanggil saya Ajar aku untuk memilih engkau Itu adalah latihan untuk bisa menundukan diri dengan jujur Dan kita perlu berhubungan Saya taruh ayat-ayat di situ Dalam setiap kategori Jadi kalau Anda foto Dan kemudian Anda bisa lihat lagi Jadikan saya kan guru, saya kasih PR Jadi baik untuk tahu Firman Tuhan Adalah yang betul-betul bisa menetapkan langkah-langkah kita Jadi kalau tadinya gak jelas, sekarang jelas Sekarang Saya bisa kasih Anda waktu istirahat Atau kita bisa terus maju Anda bisa tarik nafas panjang Dan kita lanjut Atau saya bisa kasih istirahat sebentar Dan kita harus kembalikan momentumnya Yang mana yang Anda inginkan Apakah Anda ingin saya lanjut? Kita punya 20 menit lagi Atau mungkin 30-40 menit lagi Atau mungkin 30-40 menit lagi Mungkin seter jam Tarik nafas yang dalam Biar oksigennya masuk ke otak Saya ingin mengajar lebih jauh lagi Apakah Anda anggap tadi berguna? Saya harap begitu Apakah Anda tidak melakukan Tidak melakukan Tidak melakukan Tidak melakukan Tidak melakukan Tidak melakukannya Tidak melakukannya Bahkan warna baju Bahkan warna bajunya sama Untuk cowok Cuma roh kudus yang bisa Mengatur hal seperti ini Beri cerita tentang itu Saya ingin terus berlanjut Ngomongin tentang seksualitas dan budaya Apalagi dari latar belakang saya Saya ingin kasih tahu Anda sebuah cerita Bahkan beberapa cerita sebelum kita jawab pertanyaan Mengenai teman Anda Gereja saya mengasihi saya dengan luar biasa Mereka meyakinkan saya bahwa saya bernilai Kalau Anda interview mereka Berapa tahun yang lalu Mereka mungkin merasa Bahwa mereka tidak diperlengkapi dengan baik Untuk ada jemaat seperti saya Anda tidak perlu jadi seorang terapis Anda tidak perlu jadi ahli teologi Untuk mengasihi orang lain Untuk memberikan nilai Untuk memberikan keyakinan bahwa mereka itu berarti Dan salah satu masalah yang dihadapi gereja saat ini Bahwa dunia sekeliling menganggap bahwa gereja itu Tidak cukup mengasihi mereka Dan kita mengasihi hukum dan aturan Lebih daripada kita mengasihi manusia Pernah dengar komplain seperti itu? Kadang-kadang benar Kadang-kadang orang Kristen pengennya untuk memenangkan sebuah argumen Dibanding memenangkan hati orang Tapi saya ingin menceritakan beberapa cerita Dan itu bisa memberikan kepada Anda ide-ide Dan kemudian saya memberikan Anda izin Untuk mengasihi orang lain seperti Anda mengasihi dirimu sendiri Saya hari ini tidak akan berbicara tentang isu gay Karena di samping hal itu kita semua manusia Kita semuanya punya keinginan Kita tidak milih perasaan seperti itu Itu bertumbuh Berkembang Dan kita lihat tadi alasannya kenapa Seringkali kita tidak dilatih untuk menjadi bagian dari jawaban Jadi kita ingin menangkan argumen Dan kita takut kalau kita kayaknya berbelas kasihan Bahwa kita nantinya kompromi Jadi kita harus memenangkan setiap argumen Dan kita jadinya kehilangan kesempatan sesungguhnya Jadi saya ingin cerita Jadi bertahun-tahun yang lalu Saya ini jadi host Tuan rumah dari acara TV dan radio Saya tidak pikir Tuhan ingin saya mempunyai karir media Tapi saya pikir Tuhan tidak tertarik saya punya karir di bidang media Tapi saya pikir Tuhan mengasihi domba-dombanya Dan gereja kan tidak mau ngomongin urusan seks Terlalu menakutkan buat gereja saat itu Terlalu aneh Nah sekarang ini hari yang lebih baik Anda tahu banyak pemimpin yang sekarang penuhi akan hal ini Dan sekarang memberikan kesempatan untuk ngomong hal yang beginian Supaya Anda bisa diperlengkapi Jadi Tuhan kasih saya kesempatan untuk bisa ngomong banyak melalui media Jadi suatu hari dalam sebuah segmen A gentleman said to me on the air Seorang pria ngomong pada saya Saya ada pistol sekarang di kepala saya No pressure Saya bilang Kenapa kamu punya pistol di kepala kamu Dan saya bilang Kenapa kamu punya pistol di kepala kamu Dan dia ceritakan kepada saya cerita dia Dan dia ceritakan kepada saya cerita dia Dia bilang dia tumbuh dewasa di rumah keluarga Kristen Dan dia sudah jadi Kristen selama lebih dari 20 tahun Dan di dalam sebuah gereja yang sangat bangga dengan jawaban-jawaban untuk dunia ini Dan kemudian dia katakan Dia tertarik dengan orang yang sama jenis Dan dia sebagai seorang Kristen Itu bukan satu konflik yang filosofikal Dia ingin hidup sesuai dengan kemampuan Tuhan Dia ingin hidup sesuai dengan kebijaksaan daripada firman Allah Dia tidak merasa harus dibenarkan akan perasaannya Dia ternyata orang yang sangat kolot Dia ingin menghormati Tuhan dalam hidupnya Tapi dia tidak tahu apa yang harus dilakukan Dan dia sudah berdoa dan berdoa Tuhan mengambil perasaan itu Dan waktu dia berdoa sendiri Dia sudah berdoa 20 tahun Dan itu tidak pernah pergi perasaan itu Dan dia bilang betul Tuhan mengambil rasa bersalahmu Bukan kondisimu secara manusiawi Dan ketertarikan sejenis itu adalah Bagian daripada pengalaman sebagai manusia Dia tidak sedang marah padamu Dia tidak sedang menyalahkan kau Kau tidak perlu merasa malu Tapi kau betul Kau tidak bisa doakan untuk pergi Jadi apa yang terjadi? Dia bilang Saya memutuskan Bahwa saya perlu bantuan orang lain Mungkin ada orang-orang yang bisa berjalan bersama dengan saya Mungkin saya punya pengertian yang lebih Mungkin saya harus lebih berani dan mulai menyatakan itu Keluar dari Saya bilang Itu perwahian yang luar biasa Itu jawaban untuk kau Tapi kenapa kita tidak berbicara di bawah ini Sejak kau telah memiliki pengertian yang luar biasa Jadi kalau kau sudah tahu jalan keluar gimana Kenapa kau masih menodongkan senjata di kepala kamu Dia katakan ini Aku kan ngomong kepada gembalaku Dan kemudian setelah gereja hari Minggu Saya ngomong sama dia Tapi pastornya lagi ngomong kepada orang-orang Jadi dia bilang Dan kemudian pastornya katakan Kamu tunggu disini Sepertinya dia gak bisa dengar Tapi kan dia bisa dengar Dan dia dengar gembalanya lagi ngobrol sama orang Hari Sabtunya itu ada parade kaum gay Dan orang Kristian tersinggung Dan gembalanya ini ngomong Satu komen-komen yang kurang baik Tentang parade itu Dan pria ini mendengar Dan kemudian dia ketakutan jadinya Ini apa yang dalam pikiran pemimpin saya Ternyata seperti ini Dan dia bilang bahwa saya gak akan buka topeng saya Dan kemudian menyatakan apa yang perasaan saya kepada dia Dan kemudian dia pulang Dan dia duduk di ruang tamu dia Dan memikirkan untuk memuduh diri Saya rasa dia gak pengen mati sih Saya rasa dia pengen hidup Tapi saya rasa dia merasa terperangkap Dan Tuhan ngomong sama dia Buka TV kamu, nyalain Kayaknya Tuhan itu betul-betul sangat berharap Sampai dia suruh orang nyalain TV Dan Tuhan berarranged it So that he heard me talking About the God who redeems our sexuality Dan kemudian denger saya tentang Tuhan Yang juga menebus seksualitas kita Rahab Rahab Yesus datang dari keturunan Rahab Seorang pelacur yang telah ditebus Samson dan King David Samson, Raja Daud Mereka diurapi Tapi terus mereka juga jatuh dalam kejahatan seks Kemudian mereka sadar Dan kemudian kembali kepada Tuhan He restored anointing Dan kemudian urapan mereka direstaurasi Bahkan Tuhan merestaurasi mereka Mereka akan lebih daripada sebelum mereka gagal Dan ini berbicara dalam kehidupan kita Bahwa penembusan dari Tuhan lebih besar Daripada kemampuan kita untuk menjadi lebih baik Dan tiga Ria Sorry The trio of the bad girls Including the woman at the dinner party Perempuan yang di perjamuan malam And the woman caught in adultery Dan perempuan yang tertangkap basa dalam perjenangan And the woman at the well Dan perempuan yang di pinggir sumur Daripada dosa mereka Dan melihat kebutuhan mereka Bahkan di gereja mula-mula Perjanjian baru Di kota Korintus Ada begitu banyak pelanggaran dosa seksual Dan Paulus berkata Beberapa dari engkau terdurus dalam perjenangan And some of you looked at porn And some of you visited prostitutes And some of you slept around But you're not those things anymore You are made clean now Your body is a temple of the Holy Spirit So don't misuse it I shared these examples And the man said to me Why did I have to wait 22 years To hear Bible stories That anybody could have told me And I said I don't know why you had to wait But I'm glad you heard it now Tapi saya senang kamu denger hari ini Dan kemudian telponnya ketutup Wah apa yang terjadi nih Saya gak tau Dia mati apa enggak Saya gak tau 15 tahun kemudian Seorang pria menjumpai saya dalam sebuah konferensi Dan dia memperkenalkan dirinya kepada saya Sebagai orang yang di TV itu Pada hari itu ngobrol dengan saya Nah itu luar biasa bukan Dia tentunya tidak jadi bunuh diri Dia terus hidup Dia tetap sendiri Tapi dia menemukan kepuasannya dalam Tuhan Dia menaruh perasaannya dalam perspektif yang baru Dan menguasainya Dia hidup di atas Mengatasi segala macam keadaannya Dia bahkan terlibat dalam pelayanan Dan dia menolong orang lain Dalam perkara-perkara mereka Dan ketika hari itu saya ngomong kepada dia Secara singkat pada hari itu Saya bukan terapisnya dia Saya gak pegangan tangan dengan dia berbulan-bulan Saya bukan juga teman dia Tapi yang saya lakukan Saya membuat dia berharap kembali Kepada karakternya Tuhan Dan itu adalah hal yang Pembayaran dia Unintentionally Damaged Dan itu suatu hal yang Secara tidak sengaja Gembalanya rusakkan dari dirinya Karena itu kita harus punya Sikap yang menyatakan bahwa Penebusan itu membawa orang kepada Tuhan Karena di sekiling kita Orang-orang bergumul Dan di sekiling kita Banyak orang tua Dan orang-orang yang bergumul juga Yang anak-anak bergumul Dan kita ingin menginspirasikan mereka Pada suatu pengharapan Karena kita bisa percaya pada kasihnya Tuhan Dia menyelesaikan segala sesuatu Tepat pada waktunya Cerita yang berikutnya Saya waktu itu hendak bicara di Melbourne, Australia Di dalam kota Kerja besar Dan aktivis yang melihat bahwa Saya akan berbicara di situ Aktivis gay maksudnya mereka itu protes Mereka katakan bahwa saya orang yang besar kepala Bahwa saya mendiskriminasi kaumnya mereka Tidak adil Saya dihukum untuk menjadi gay Dan kemudian saya menjadi kristian dan heteroseksual Dan saya dihukum untuk selama lagi Jadi malam itu Gereja penuh Gereja berpikir apa yang akan terjadi Dan kemudian saya ngomong Saya katakan kita punya banyak orang Kristen Orang-orang dari kota Dan kita punya protes juga banyak Mereka protes akan diskriminasi Dan saya katakan saya tahu diskriminasi itu kayak apa In fact, I'm the conference speaker people look at with contempt Until they realize I am the conference speaker Dan kemudian mereka melihat saya Apakah ini pembicaraan yang model begitu Dan ternyata memang saya pembicaranya Dan so, I said I am not here to encourage discrimination Dan dikatakan saya tidak mempromosikan diskriminasi I have only known discrimination since I've been seven But I said if you're a Christian here And you feel that we have withheld love from these people And that we would rather win an argument Than win their hearts And that we have failed the second commandment We have not loved our neighbor as ourself And that we owe them an apology And God an apology Would you stand? Suddenly the whole church stood And then I led them through a prayer of repentance and apology And then I spoke for two hours As you well know I can And they did not protest me Dan kemudian mereka gak protes lagi Mereka gak mengganggu saya Ketika selesai Mereka tetap tinggal untuk kopi dan sebagainya Dan kemudian mulai terbangun hubungan Dan ketika Gembala menyatakan selamat tinggal Dan mereka itu ternyata dua orang aktivis yang paling punya pengaruh di Australia Dan mereka ngomong begini Dan kemudian Gembala berkata terima kasih Karena kau telah datang dan mendengarkan Dan aktivis yang berkata Dan aktivis yang berkata Enggak kami yang terima kasih Kami salah tentang Sai Kami telah berperasaan kayak salah tentang engkau Saya kira ini pertemuan yang anti-homoseksualitas Bahwa kita mungkin gak setuju dengan cara pandangmu Tapi kita sekarang tahu bahwa kamu peduli kepada kami Dan di masa depan Ketika bagian dari komunitas kami punya Pengen punya satu keingintauan akan perkara yang rohani Kita tahu kita harus kirim mereka ke gereja mana Di mana mereka akan dihormati Kita gak akan bikin kalian susah lagi Lebih dari 20 tahun itu terjadi Apakah saya merubah moralitas Alkitabiah? Tidak Apakah saya kompromi? Tidak Saya lakukan apa yang Yesus suruh lakukan Sebelum Anda urusin selumbar di mata saudaramu Atur dulu, hilangin dulu balok yang di matamu Tapi sekian tahun orang Kristen gak mau melakukan hal itu Mereka ingin menangkan argumen dan bukan orang lain Dan our times require a better redemptive approach Dan di masa kini kita memerlukan cara yang lebih baik Only two more stories Dua cerita lagi Can you bear it? Bisa menahan dua cerita lagi? Here we go Let's see if I'm lying Anyway Then we'll take your questions Dan kemudian kita akan jawab pertanyaan Anda Seorang gembala Dia terkenal di kotanya Dan kemudian dia pindah Dan dia mencari bahwa tetangganya ini adalah pasangan gay Dia datang kepada saya dan berkata Apa yang harus saya lakukan? Saya gak tau kan waktu saya pindah Dan sekarang gereja ngeliatin saya Kembala-kebala yang lain ngeliatin saya Sekarang komunitas gay juga ngeliatin saya Apa yang harus saya lakukan? Dan saya katakan Ya pastor apa yang sedang kau lakukan? Dia katakan Dan saya katakan bahwa saya harus mengambil satu sikap Sikap kayak apa yang akan kau ambil? Saya akan masuk ke garasi saya Dan kemudian pasangan gay itu lewat Dan kemudian mereka melambilkan tangan Hai pastor Dan saya akan menatap mereka Untuk mengkasih tau mereka bahwa Tuhan gak setuju dengan cara hidup mereka Oke saya katakan Ada yang lain Dan kemudian saya akan berkebun Dan mereka akan muncul juga di kebun mereka Dan mereka akan melewatin pagar Mereka akan melambai Dan kemudian hai pastor Dan saya akan melihat mereka dan kasih tau bahwa Tuhan masih gak setuju dengan cara hidup mereka Kamu coba cara yang itu kan Bagaimana hasilnya? Apakah mereka kemudian berduka cita dan bertobat? Apakah mereka kemudian bersuluh kepada Allah? Oh Tuhan ternyata kau gak setuju ya? Apa yang harus kami lakukan? I mean isn't that what you're trying to achieve? Bukankah itu yang kau ingin hasilkan? And is it working? Apakah itu berhasil? He said no Enggak, gak berhasil I said okay we can let that approach go Oke berarti cara itu kan gak berhasil ya? Coba fail Cara yang lain So let's try a new approach Ayo coba cara yang lain I don't know let's just throw caution away Let's be nice and see what happens Coba kamu jadi orang yang baik Dan lihat apa yang terjadi I said why don't you take the gay issue out of the equation Tapi coba jangan ngomongin yang urusan gaynya dulu Because that's not the issue Karena itu bukan urusan sebenarnya That's just one part of the human condition Itu cuma salah satu bagian dari kondisi manusiawinya dia Heterosexuals do not go to heaven Banyak orang yang gak gay juga gak masuk sorga It's redeemed people who go to heaven Orang yang ditebus yang masuk sorga So I said if this was a straight couple Jadi kalau misalnya ini pasangan yang laki dan perempuan Dan mereka misalnya tinggal bersama Mereka gak menikah Tapi tinggal bersama Apa yang engkau dan istrimu akan lakukan? Apakah engkau akan terus-terus ngomong sama mereka? Tuhan gak setuju Ketemu di supermarket? Tuhan gak setuju Tuhan gak setuju Tuhan tidak setuju Nah pertama itu bukan urusan kamu Kecuali mereka yang nanya Yang kedua itu merupakan hasil akhir Bukannya akar masalahnya Kalau kamu undang mereka makan malam Bukan itu malah bangun jembatan? Kenapa kamu gak lakukan itu pada pasangan kayak ini? Dan aku bilang Oh jangan kayak bayi Oh jangan kayak bayi I didn't really say it Because he was much bigger than I was Karena dia lebih besar than I was And I thought it Anyway You get my point Anda ngerti poin saya Kadang-kadang fokus kita akan Apa yang salah dari orang itu? Cerita yang lain Beberapa tahun yang lalu Saya dan istri saya punya teman Yang pergi ke satu ibadah penghiburan Dan dia kemudian kembali Dan menceritakan kepada kami Cerita yang menakjubkan Dia seorang wanita Kristen Dia pergi ke sebuah Ada penghuburan Kerabatnya Dia pengen support Menghibur Yang mengenal anak muda ini Pria ini yang meninggal Pemuda ini meninggal di usia 20an akhir Punya masalah kesehatan Dan kemudian dia meninggal Dan kemudian acara penghiburan ini Adanya di bar untuk kaum gay di kotanya Ini komunitas dia Ini teman-teman dia semua Itu seperti gereja dia Jadi di dalam ibadah penghiburan ini Ketahuan Bahwa orang tua dari pemuda ini juga datang Tapi kemudian juga ketahuan Bahwa ternyata orang tuanya adalah pendeta Kristen Ini menjadi sebuah skandal di bar Dan ini menyebabkan sebuah skandal yang besar di bar itu Oh ini pendeta Kristen ini masuk ke teritorinya kita nih Dan ketika orang maju ke depan untuk memberikan pesan penghiburan mereka Dan mereka mulai ngomong hal-hal yang negatif tentang orang Kristen Dan ditujukan kepada orang tua dari pemuda ini Lihat Gereja firman Tuhan berkata Engkau ini akan menuai apa yang kau tabur Bertahun-tahun gereja itu terus menunjukkan rasa tidak suka Apakah kita kaget sekarang kita menuainya? Dan kemudian orang tuanya harus melewati ini Kayaknya kejam banget mereka harus melewati ini Tapi mereka melewatinya Dan kemudian semua teman-teman selesai ngomong Orang tuanya sekarang naik untuk ngomong Dan kemudian yang papahnya mulai Ini yang papahnya ngomong Anak kami tumbuh di dalam sebuah rumah yang sungguh menyiksa dia Dan ketika kami adopsi dia waktu dia masih kecil Dia ini telah mengalami penyiksaan dalam segala bentuk Kami ingin menunjukkan kasih kepada anak ini Kami tahu dia punya masalah keselamatan Kami tahu dia punya masalah kesehatan Tapi kami ingin anak ini tahu bahwa Tuhan mengasihi dia Dan tentu saja ketika dia tumbuh dewasa Rasa keseksualitasnya mulai juga bertumbuh Dan kemudian dia mulai menyukai sesama jenis Dan itu menimbulkan kontroversi di gereja Dan orang mulai nyalain kami sepertinya kami yang bertanggung jawab Dan kami harus menghentikan itu Dan ini menyediakan konflik juga Orang menghakimi dia Dan menaruh tekanan demi tekanan Ketika dia umur 15 Ketika dia umur 15 Dia tidak mau ke gereja, dia tidak mau kenal Tuhan Dan dia meninggalkan rumah lagi Saya ingin Anda tahu Sebelum dia meninggal Kita ini dipulihkan hubungannya Saya ingin kamu tahu Kalau engkau telah kabur dari keluargamu Mereka mungkin itu mengasihi kau Mereka mungkin tidak mengerti situasinya Kami mengharapkan kau juga di restorasi Tapi kami juga harapkan kau juga di restorasi dengan Bapakmu di sorga Itu tentu saja menyentuh Dan kemudian ibunya yang mulai maju ke depan dan ngomong Dia berkata Saya tidak bisa punya anak Dan seperti kamu tahu Kita jadi orang-orang si anak ini Kita punya begitu banyak urusan kesehatan Kita siap untuk hal itu Dan ketika rasa seksualitasnya mulai bertumbuh Saya marah sama Tuhan Kenapa kau izinkan ini terjadi Tuhan Anak ini kan sudah begitu banyak beban dari kecilnya Lihat betapa banyak konflik dalam hidupnya Kenapa kau izinkan ini terjadi Saya tidak pernah bisa mengerti Saya tidak bisa mengerti kenapa Sampai hari ini Sekarang saya tahu kenapa Supaya kita hari ini bisa ketemu semua dari kamu Kalau kamu semua butuh mama Kalau kamu butuh papa Hati kami dan rumah kami terbuka buat kamu Dan kami akan mengasih kau Dan orang mulai nangis Dan mereka mulai menangis Mama, papa, papa Dan di saat itu Kita melihat kasih yang tanpa kompromi Oh mereka bisa saja tersinggung dan marah Tapi mereka melepaskan hak itu Karena mereka menyadari di ruangan itu Semua orang yang lagi marah itu Mereka itu anak orang lain juga Dan Tuhan juga mau mereka jadi anak-anak Tuhan Banyak dari mereka telah dilukai Banyak dari mereka belum pernah dikasihi Kita tidak melihat bagaimana caranya orang hidup Kita melihat lebih jauh dan kita melihat kebutuhan dalam kehidupan itu Dan itu yang berkerja Dan itu yang bekerja Seperti lagu lama Seperti lagu lama Dia melihat lebih jauh dari dosaku Dia melihat kebutuhanku Dan alasan kenapa saya meninggalkan kehidupan yang lama Bukan agama Bukan karena aturan Dia memberikan dirinya sendiri dan sesuatu yang lebih baik Dan ketika budaya Anda mulai ketemu dengan Hal-hal ini Anda bisa melakukan lebih baik Bahkan dengan apa yang kami lakukan di dunia barat Dengan Anda menyesuaikan sikap Anda We can become far more effective influencers And prayer partners Affecting the world around us Kita bisa lebih baik lagi mempengaruhi dunia sekiling kita Dan bisa berdoa bersama dengan mereka Terima kasih Anda mengizinkan saya menceritakan cerita-cerita itu Sekarang Shall we take some questions? That we already have Wow We have nine Okay, pastor Let's go for it There's this old saying Fake it till you make it With the same thing applies If I were a bi homosexual Should I fake being normal? Ada istilah berkata bahwa belaga aja sampai engkau mendapatkannya Atau pakai topeng Atau berlaku seperti apa yang orang lain ingin engkau berperilaku Apakah sama kalau saya ininya homoseksual Apakah saya harus berlagak normal? Karena saya gak tahu keadaan yang sebenarnya dalam kehidupan orang ini Jawaban saya akan terbatas Saya rasa Tuhan gak pengen kita berpura-pura Saya rasa Tuhan ingin kita untuk memasukkan kebenaran Dan kebenaran Kebenarannya mungkin Anda Anda mengasihi Tuhan Tapi Anda punya perasaan ini Saya rasa Anda gak perlu berpura-purakan hal itu Bahkan itu sebuah perkara mental yang sangat baik Untuk Anda tahu kebenaran sejati tentang dirimu Kita bisa aplikasi kebenaran ini dalam banyak hal Saya mengasihi engkau Tuhan Aku ingin menghormati engkau Tapi saya penuh dengan kecemasan Tetapi Kecemasan bukan menjadi Tuhan saya Dan kecemasan tidak akan menghentikan saya dari hubunganku dengan kau Dan kau bersama dengan saya dalam kelemahan saya Dan kau gak membenci saya karena kelemahan saya Saya akan terus maju dalam hidupan saya meskipun masih ada kelemahan Itu gak berpura-pura Itu menjadi aslinya Dan menjadi satu Sama juga dengan pornografi Tuhan aku mengasihi engkau Untuk sebatas yang aku mau Tapi ada tantangan juga dalam hidup saya Aku ingin menghormati engkau bahkan dalam imajinasiku Tapi sangat kotor disini Dan gak pergi-pergi Jadi aku hanya punya satu jalur Jalur yaitu berlari kepadamu Dan mengakui ini Dan kemudian menyerahkan ini kepada ketuhananmu Aku akan menudukan diriku kepadamu Dan bukan kepada pornografi Dan mungkin aku perlu orang-orang sekitar Segerasi Tujuan hidup kita Kalau anda punya perasaan Akan orang sesama jenis Saya seorang ayah Saya juga kakek Saya gak akan mengasihi anda lebih sedikit Tetapi Saya gak mau perasaan itu menjadi Tuhanmu Saya mau Tuhan menjadi Tuhanmu Saya gak mau juga perasaan ini menjadi label Menjadi nama Tapi Tuhan merupakan pengarang pencipta penulis dari identitasmu Jadi engkau bukannya Kristen yang gay Tapi engkau adalah orang Kristen yang punya ketertarikan sesama jenis Menurut saya perbedaan itu penting Gay Kristen berkata bahwa Tuhan menundukan diri pada seks Tapi sebetulnya seks yang harus tunduk kepada Tuhan Kita semua punya perasaan Kita semua punya kapasitas tertarik Kita semua beresiko untuk punya hubungan yang tidak baik Tuhan gak menyalahkan kita untuk kelemahan-kelemahan ini Tapi dia ingin kita untuk bertanggung jawabkan hal itu Dan gak ngijing untuk menjadi mempertuan kita Karena kita dipanggil untuk menjadi baiknya Dan kita dipanggil untuk menjadi Tuhan atas tubuh kita sendiri Kau gak harus kasih tau semua orang Untuk menjadi tidak berpura-pura Tapi anda harus memberitakan Tuhan kebenaran sesungguhnya Saya gak peduli anda tertarik pada apa Saya pedulinya anda berjalan bersama dengan Tuhan Saya gak undangkan untuk jadi tiba-tiba heteroseksual Dan kemudian punya kehidupan yang ganda Saya mengundangkan untuk jadi biaksana Bertanggung jawab Dan hidup tunduk pada Tuhan Dan dengan standar yang sama dengan yang dia inginkan untuk semua dari kita Saya harap itu membantu anda Jangan pernah putus asa sama kasihnya karena dia tidak pernah malu Dan dia memanggil engkau kepada dirinya sendiri Pertanyaan yang lain Saya memimpin sebuah kelompok kecil Dan saya gak tahu gimana caranya untuk menghadapi Orang dalam kelompok kecil saya yang mungkin Homoseksual Bagaimana saya harus menganggap mereka Apakah saya harus menganggap mereka sesuai dengan Jenis kelamin mereka Atau sesuai dengan apa yang mereka harapkan Jadi saya rasa cerita-cerita tadi sudah menggambarkan kepada anda Bagaimana sikap yang baik Jadi orang yang memimpin kelompok sel di mana saya pergi Dia menyatakan kepada saya hal yang luar biasa Bahkan dia menjadi best man waktu saya menikah Dia orang yang maco banget Dan dia gak pernah takut sama saya Dia mengasihi saya Dia memeluk saya Dia menyentuh saya Dia gak pernah merasa malu kalau berada di sekitar saya Karena dia tahu siapa dia Karena dia tahu siapa dia Dan kalau dia duduk berseberangan dengan saya di restoran Dan kalau dia duduk berseberangan dengan saya di restoran Dan kemudian ada orang yang menghakimi dia Dan kirain kita lagi pacaran Dia gak menakutkan dia Dia tahu dia siapa Dia merasa aman Dia memperkatakan satu hal yang luar biasa pada saya Dan saya katakan Saya gak pernah mengalami tantangan seperti yang kamu alami Tapi saya juga punya tantangan seksual dengan bentuk yang lain Saya seringkali juga merasa khawatir Dan kalau Tuhan bisa bantu saya dalam urusan saya Tuhan bisa bantu kamu dalam urusan kamu Karena urusan kamu bukan hanya perkara seksual Tapi itu manusiawi banget Dan itu merupakan sebuah hal yang mengubah kehidupan saya Dan gereja saya memperlakukan saya seperti saya seorang saudara Mereka gak pernah kuliahin saya tentang hal ini, hal itu Mereka menerima saya apa adanya Dan mentored me Dan kemudian membawa saya kepada satu jalur pertumbuhan Dan saya gak merupakan seseorang yang pernah menanggalkan di kepala saya Hidupan saya atau langsung menanggalkan itu Dan kemudian gak ada orang yang betul-betul menghakimi saya Dan kemudian menilai saya dari masa lalu saya Apakah itu memiliki maksud? You would say anything to get out of here And we're almost done Another question Is it true that masturbation will be healed after marriage? Nope Benarkah pendapat yang mengatakan bahwa masturbasi akan sembuh saat menikah? Tidak Hmm, I think I might need the board for this Wow What's that made out of lead? Yeah, that one would work This one's better Better? This one's better Thank you Masturbasi Masturbasi M God does not directly address it in his word Tuhan gak sungguh-sungguh betul-betul secara nyata tunjukin itu dalam Alkitab Why? Kenapa? It's the most universal form of sex Itu merupakan satu jenis seks yang paling universal Paling umum sebetulnya Tuhan tuh punya 30 jenis aturan tentang seks dalam Alkitab Dia ngomong dengan terus terang tentang 30 hal itu Don't have sex with your mom Ya, gak boleh dengan ibu sendiri Don't have sex with an animal Gak boleh dengan binatang Don't have sex with your wife With your wife when she's having her period Kalau istri lagi datang bulan gak boleh hubungan sex No, he's very specific Spesifik sekali, firman Tuhan kasih Oh, and just to mention why Kenapa? We understand about genetic risk if you have sex in your immediate family Kan ada konsekuensi genetik kalau misalnya sesama anggota keluarga punya hubungan seks And it's also dishonoring Dan juga tidak menghormati, tidak menghargai Also, that when a woman is having her period Juga ketika perempuan lagi datang bulan She's very vulnerable to the risk of infection Because her cervix is dilated Dan itu perempuan dengan muda bisa dapat infeksi And therefore, if your hygiene is not very good You have the ability to put her at great risk Jadi kalau misalnya anda kurang bersih orangnya Maka perempuan bisa bahaya sekali kesehatannya Jadi apa yang Tuhan katakan kepada pria sesungguhnya ini Just because you're married doesn't mean she exists only for your pleasure on your terms Jadi karena engkau menikah bukan berarti istrimu hanya sebagai alat kemuas kebutuhan Engkau harus melindungi dia dan menghormati dia Ketika tubuhnya lemah Jangan berhubungan seks dengan dia Engkau kan bisa kontrol dirimu seminggu dong, masa gak bisa? Karena seks yang baik dalam pernikahan Bukannya mempergunakan, memperalat pasanganmu Tetapi sebetulnya melindungi dia Bahkan Tuhan berkata Kalau dia punya anak perempuan gak boleh berhubungan selama 80 hari Kalau dia punya anak laki-laki gak boleh 40 hari Kenapa Tuhan, kok begitu? Dia bukannya pilih kasih Berapa ribu tahun kemudian Medis mengatakan kalau perempuan mengandung anak perempuan Estrogennya itu dua kali lipat lebih tinggi Dan ketika dia melakukan hubungan seks dengan suaminya Dia itu dua kali lipat akan punya kecepatan untuk mengandung lagi Jadi Tuhan ngakasih tau kepada pria Biar dia istirahat, kalau gak melahirkan terus Kalau laki bisa melahirkan juga pasti mau butuh istirahat juga Jadi Tuhan itu sangat spesifik tentang seks Kecuali tentang urusan M ini Beberapa orang Kristen pengen saya untuk ngomong jangan pernah lakukan itu Alkitab gak ngomong Ini yang saya katakan Anda gak perlu setuju dengan saya Saya punya mic Jadi Bukannya berarti Tuhan gak ngomong apa-apa Berarti dia kasih izin Tapi kita harus Deduksi, memilah-milah Tujuan kita selalu Adalah penguasaan diri Tapi gak semua orang punya ini sekaligus langsung Anak-anak gak punya penguasaan diri Banyak orang dewasa juga gak punya penguasaan diri Apakah Tuhan masih mengasihi engkau? Kalau kita mau punya penguasaan diri Apakah itu menjamin keselamatan? Tidak Tapi kita lebih bertanggung jawab Pikiran, tubuh kita Kita memang gak mengatakan jangan lakukan Tapi berbicara seputar hal itu Kalau engkau diselamatkan tubuhmu Adalah baiknya Jangan salah pergunakan secara seksual It is true that in some situations Masturbation prevents you From doing something much worse Memang betul dalam beberapa situasi Masturbasi membuat Anda gak melakukan hal yang lebih buruk Because frankly as a parent Sebagai orang tua I would rather have a child Who struggles with the issue of masturbation Than struggling with the consequences Of sleeping around Kalau saya sebagai orang tua Misalnya anak saya lebih baik Anak saya punya struggle di bidang masturbasi Di bidang dia tidur dengan banyak orang Ini bukan dunia yang sempurna Jadi kita harus hati-hati Kalau ngomongin satu hal yang ideal Bahkan kita sendiri gak bisa nurutin Malah kita harus menggunakan tubuh kita Sebagai alat kebenaran Dan bukan alat yang merusakkan Dan disini yang menjadi kendala Sebetulnya bukannya alat seksualmu Tetapi justru imajinasimu disini yang kendala This tends to be where most people fall down Ini yang seringkali membuat orang jatuh And what did Jesus say? Apa yang Yesus katakan? You even look upon another person And consume them on your sexual appetite Then you've done it Bahkan kalau ngeliat orang aja Dan kemudian menginginkannya Membayangkannya Kamu sudah jatuh dalam dosa sebetulnya So what we think matters Jadi apa yang kita pikirkan itu sesungguhnya berarti Do not misuse your maid's servant Or your man's servant Dan jangan engkau mempergunakan Dengan tindak layak hamba-hambamu Ini di jamannya mereka keluar dari Mesir Kalau punya pembantu budak Gak ada batasan moral disitu Kalau saya ingin menggunakan pembantu atau budak Gak masalah Jadi ini yang Tuhan katakan Sebetulnya melalui ayat-ayat tadi That maybe while you're 14 There may be some room for this Mungkin waktu anda umur 14 Mungkin ada ruang untuk ini But then when you're married and 45 Maybe I will begin to bring conviction about this Kalau anda umur menikah Atau anda umur 45 Mungkin ada satu hal yang ingin saya bicarakan tentang hari ini And maybe I do not say Never masturbate But I would say Do not involve yourself in corruption Even in imagination Dan saya katakan disini Bukannya jangan masturbasi Tetapi jangan mau terkorupsi Bahkan dalam urusan imajinasi Ini juga sama dengan pornografi And fantasy And a lack of self-control But rather self-indulgence Dan kehilangan penguasaan diri So what we're saying here Jadi apa yang kita katakan disini Is that you can't go too far Until you run into a standard But there's still a little bit Of maneuvering room Anda gak bisa lari terlalu jauh Dari standar yang Tuhan berikan Dalam kehidupan ini Jadi balik lagi ke ini Urusan pernikahan Orang yang ada menikah pun akan mengalami hal ini Karena kadang-kadang pasangan gak bisa menikmati hubungan seksual mereka dalam pernikahan Saya gak bisa katakan itu betul Apa itu salah Tapi saya bisa katakan imajinasi Dan penguasaan diri Adalah prioritas yang sangat tinggi Tapi kalau anda single Sendiri Dan anda berpikir Kalau nanti menikah Nantinya akan melepaskan segala ketegangan seksual We'll let all the married people in this room Give you the correct answer Ya dia semua yang sudah menikah disini Kasih anda jawabannya Because you may have permission and blessing to be sexual But you do not always have opportunity Bahwa anda mungkin mempunyai Anda boleh untuk melakukan hubungan seksual dengan suami dan isi Tapi gak selalu punya kesempatannya So you're never really off the hook of self-control Jadi seterus-menerus penguasaan diri ini dibutuhkan And I hope that that will somehow provide a little bit of guidance Dan saya berharap ini bisa membantu anda sedikit Anda gak harus setuju dengan saya Dan pemikiran saya bukan sesuatu yang membuat anda bisa bertobat berbeda Tuhan membuat anda secara unik dan personal Jadi ini pendapat saya tetapi pendapat Tuhan tentang anda itu yang lebih berarti But this is not a salvation issue Tapi ini bukan urusan keselamatan This is a maturation issue Ini urusan pendewasaan I hope that helps a little Saya harap itu membantu anda Any more questions before we conclude? Okay Satu lagi aja ya How to support Right That's a great question And listen, I appreciate all the questions Bagaimana men-support remaja yang bergumul Because of time we won't be able to serve them all Mengenai orientasi seksual mereka Menjadi homoseksual But that does not mean you were not loved Bukan berarti anda tidak dikasih It means I hope to come back and share some more And yet even if I can't serve your question tonight Don't be ashamed to seek the answers Jangan pernah malu untuk terus mencari jawaban But with this question The American College of Pediatricians They wrote a letter to 14,000 schools in the US About six years ago Mereka menulis 14,000 surat kepada sekolah-sekolah di Amerika That is, they wrote to most of the schools in the US And they said to the faculty and staff Mereka menulis kepada anggota fakultas dan kemudian staff sekolah Don't tell teenagers Jangan kasih tahu anak remaja Oh you're gay Kalau mereka itu gay In other words That teenager may be attracted to the same sex Remaja itu mungkin tertarik kepada sesama jenis And they've admitted this Dan mereka akui But what we find happening in the West Yang kita dapati di dunia Barat Is that in a good intention To be sensitive and supportive Mereka pengen menjadi sangat sensitif Akan hal itu dan mendukung We may be rushing ahead too much Mungkin kita membuat itu menjadi satu hal yang terburu-buru Because the American College of Pediatricians Karena This organization of pediatricians Organisasi pediatri ini Mereka tidak sedang mempromosikan kekristianan Mereka akan mempromosikan kekristianan For the well-being of these teenagers Mereka kan ingin menjaga Harga diri daripada anak-anak ini Dan mereka ingin berkata We know you're trying to be sensitive and supportive Kami tahu kamu ingin jadi sensitif dan support anak-anak ini But orientation does not really Come into focus Until the early twenties Tapi ini sebetulnya bukan menjadi suatu fokus yang utama Sampai orang itu umur 20-an Awal 20-an Dan selama sermaja Orang masih mengembangkan Mereka mungkin saling coba-coba Dan beberapa yang mereka betul nanti jadi homoseks Tapi beberapa juga enggak Jadi kita enggak mau terlalu dini Untuk kasih mereka label Mereka kasih mereka nama Jadi kalau anak umur 15 berkata saya ini gay Mungkin lebih baik berkata Saya senang kau bisa ngomong itu pada saya Kita enggak mengasih kau lebih sedikit Dan Tuhan juga enggak Jadi ayo terus berjalan bersama dengan Tuhan Tapi Siapa yang kasih tahu kamu gay Karena secara psikologis berkata Itu belum jadi Mungkin suatu hari itu akan benar Tapi untuk sekarang Mungkin engkau lapar akan kasih Orang lain, laki-laki lain Mungkin engkau sedang mencari identitas maskulinitas kamu Tapi ketertarikan itu normal dalam pertumbuhan seorang pria Dan jangan membuat itu bingung langsung otomatis kau jadi homoseksual Mungkin nantinya itu betul Tapi sekarang Untuk mengkongklusikan bahwa saya ternyata gay Karena saya tertarik Itu seperti 10 tahun lebih awal untuk ngomong itu Jadi jangan membuat keputusan dulu di bidang itu Lihat aja kemana ini akan pergi Tetapi Pastikan bahwa engkau tahu bahwa engkau dikasih dan Tuhan mengasihi engkau Dan apapun urusan perasaanmu dan ketertarikanmu Mari menjadi pandai Mari menjadi bijaksana Mari menjadi bertanggung jawab Begitu banyak orang muda yang bingung tentang urusan homoseksualitas Begitu banyak orang muda yang bingung tentang urusan homoseksualitas Dan mereka mungkin ingin merasa spesial Sehingga mereka berkata, iya saya gay Dan kemudian nantinya berubah pikiran Beberapa juga langsung menuju kepada homoseksualitas Tapi kita ingin mereka menjadi orang yang bertanggung jawab Apapun perasaan mereka Bahkan dalam koran-koran utama di New Zealand Bukan urusan homoseksual Ada dua artikel tahun lalu Anak umur 12 tahun, anak laki pengen ganti alat kelamin Dan orang tuanya menyetujui bahkan memberikan support Dan herannya budaya zaman ini memberikan semangat untuk anak bisa begitu Tapi beberapa tahun kemudian Dia berubah pikiran Dan menghentikan prosesnya Dan kemudian saya ingin jadi anak laki Dan sekarang dia mengejar itu Poinnya adalah Kita perlu hati-hati Bahwa tekanan seringkali kita berikan kepada anak yang masih berkembang Karena kebudayaan kita seringkali ditekan karena ideologi Tanpa memikirkan kepentingan dari anak itu sendiri Kasus lain ada Perempuan muda yang ingin berganti Alat kelamin Umur 19 Dan kemudian dia lagi di treatment hormonnya Dan kemudian dia berubah pikiran Riset mengatakan 60% orang akan berubah pikiran selama dua tahun Dan ini menunjukkan kepada kita Bahwa dalam satu musim anda bisa sangat yakin sekali Tapi hidup kadang-kadang seperti sungai yang ke kiri ke kanan Saya ambil foto anda Oh itu anda di sini Tapi ternyata hidupan berlanjut terus Kita harus hati-hati Untuk memberikan keputusan dan penghakiman dalam kehidupan orang lain dan diri sendiri Hidupan kita lebih dinamis daripada itu Tapi lagi Apapun ketertarikanmu dan perasaanmu Saya percaya bahwa Tuhan gak menyalahkan Tapi Tuhan ingin anda bertindak dengan penuh tanggung jawab Dan melindungi dirimu dan menjadi bijaksana Anda bertindak dengan bijaksana supaya nantinya tanpa penyesalan Karena anda punya perasaan bukan berarti anda harus dieksploitasi Dan itu betul dengan ketertarikan apapun di dunia ini yang anda punya Anda menganggap ini semua berguna malam ini Bantu menjawab banyak pertanyaan Ada begitu banyak hal yang bisa digali di luar sana Dan ada begitu banyak pendapat Di luar dari pendapat saya Tapi saya ingin anda mengejar pendapatnya Tuhan Dan anda bisa memilih Di waktu ini Di masa ini dimana begitu banyak suara memanggil nama kita Terima kasih untuk semua yang datang Untuk mau bertahan Kehormatan untuk bisa melayani anda Dan di harap hari ini bisa memberi semangat kepada anda Boleh berdoa bersama-sama Dan kemudian kita akan berakhir Tolong nyetirnya hati-hati Dan roh kudus engkau telah mendengar apa yang aku katakan Dan kalau aku katakan sesuatu Yang bukan merupakan yang terbaik Hilangkan itu Tapi kalau aku memberitakan kebenaran Biarkan itu tetap Dan tambah-tambahkan Bahwa kau bisa menambahkan kerajaanmu dalam kami dan orang sekeliling kami Kalau kami telah menghakimi orang lain Kalau kami menahan kasih Kami sudah coba tapi kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan Aku patahkan segala penuduhan Aku patahkan segala rasa malu Aku patahkan segala macam penyesalan Dan aku berikan kehidupan ya Tuhan Seperti hal yang kau mau mereka ada hari ini Penebusan dan kesembuhan pada hati kami, keluarga kami Berikan pewahyuan dalam pengertian kami Perkuat kami hari ini, berikan kuasa Dan pimpin kami untuk hari esok Aku berdoa untuk setiap orang tua Di ruangan ini Setiap kakek, nenek tempat ini Setiap istri atau suami Ada orang punya, sedang ada yang terhilang Aku berdoa biar kau menarik kembali orang itu Bahwa engkau akan melindungi mereka dari kematian dan segala macam hal yang terselah lain Kami berdoa biar mereka bisa nanti memproklamikan pekerjaanmu yang ajaib Kau memberikan damai kepada keluarga yang sedang bergolak Dan engkau sendiri yang menebus segala macam situasi yang sulit Bahkan ketika kami membuat kesalahan Kau akan memastikan bahwa kau mengasih kami, kau mengampuni kami dan kau mampu memperbaiki segala hal Karena kami membuat kau menjadi Tuhan dalam segala keadaan ini Dan pengharapan kami ada dalam engkau Jadi curahkan roh kudusmu kepada yang terhilang Dan biar mereka bangun dalam kasihmu Dan ajar kami untuk bisa melantu mereka, merestorasi mereka Dan mereka bisa berjalan dalam kasih dan keyakinan akan kasihmu Dan kami percaya yang kau bisa lakukan lebih daripada kami minta Dalam nama Yesus Amen God bless you I will look forward to the next time Thank you God bless you God bless you